Unrivalet Medicine God Season 271, Tidak Bisa Mengajar Di kedalaman gua yang dalam, sesosok terlihat samar-samar dalam kegelapan. Suoyan menghadapi bayangan ini dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Setelah waktu yang lama, bayangan itu membuka mulutnya dan berkata, Kamu putra harimau cerah. Membalas Lord Saint Exalt, ayahku adalah Raja Macan Cerah, kata Suoyan buru-buru. Men, harimau cerah melahirkan seorang putra yang baik. Siapa namamu? Aku dipanggil Suoyan. Suoyan, apakah kamu bersedia menjadi murid yang mulia ini? Suoyan langsung tercengang di sana dan benar-benar bingung apa yang harus dilakukan untuk sesaat. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa Lord Saint Exalt benar-benar ingin menerimanya sebagai murid. Saint Sovereign Heaven, itu adalah keberadaan seperti dewa. Di seluruh benua Rain Clear, ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi mereka yang bisa melangkah ke Saint Sovereign Heaven bisa dihitung dengan jari. Bahkan ayah, Raja Harimau Cerah, sudah mencapai setengah langkah Saint Sovereign Heaven, hanya setengah langkah dan dia akan berhasil menerobos. Tapi dia akhirnya masih setengah langkah lagi. Setengah langkah adalah jurang surgawi. Setengah langkah ini terlalu sulit. Sekarang, keberadaan seperti dewa sebenarnya ingin menerimanya sebagai murid. Ini benar-benar hal hebat yang jatuh ke pangkuannya. Suoyan mengungkapkan ekspresi kegembiraan liar dan langsung berlutut dan berkata dengan gelisah, murid memberi hormat kepada guru. Bayangan itu menganggup dan berkata, Men, kekuatan garis keturunanmu sangat kuat. Dengan bimbingan agung ini, Anda memiliki harapan yang sangat tinggi untuk melangkah ke alam surga berdaulat suci di masa depan. Ada tiga saint sovereign heavens yang agung di miriat demons mountain ini. Permuliaan ini disebut saint exalt bull demon. Mulai sekarang, kamu adalah murid agung ini. Ternyata guru adalah iblis banteng suci. Saya mendengar ayah kerajaan disebutkan sebelumnya bahwa setan banteng suci-suci menyapu gunung setan segudang saat itu, mengalahkan banyak sekali binatang buas dan menguatkan dao Anda untuk menjadi surga berdaulat suci. Guru mencapai dao yang terbaru, tetapi guru adalah yang terkuat di antara tiga surga penguasa suci yang agung. Tidak menyangka bahwa murid ini benar-benar memiliki keberuntungan untuk mengakui Anda sebagai tuan. Petik 2 Mendengar nama saint exalt bull demon, Suoyan tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia tidak menyangka bahwa dia akan benar-benar menjadi murid dari legenda seperti itu suatu hari nanti. Tapi Suoyan tahu bahwa bisa menjadi murid saint exalt bull demon, bagian yang sangat besar dari kredit milik Yeyuan. Ketika dia berada di ambang hidup dan mati sebelumnya, alasan mengapa dia bisa membangkitkan garis keturunannya pada saat terakhir adalah karena pil surgawi kelas sejati Yeyuan memainkan peran penting. Pil surgawi kelas sejati mengintegrasikan kekuatan grid dao. Sebagian dari kekuatan grid dao ini masih mengintai di tubuhnya. Jika bukan karena porsi kekuatan ini, mustahil untuk membangkitkan garis keturunannya dengan mengandalkan bakatnya sendiri. Apalagi dipilih oleh saint exalt bull demon dan menjadi muridnya. Itu semua sudah kejadian lama. Itu tidak layak disebut, kata saint exalt bull demon acuh-ta'acuh, tanpa suka maupun duka. Oh benar, tuan, kakakku juga memiliki bakat garis keturunan, bisakah kamu memberinya beberapa petunjuk juga? Suoyan tidak melupakan Yeyuan dan bertanya. Siapa yang tahu bahwa saint exalt bull demon berkata dengan dingin, seorang seniman bela diri garis keturunan sampah juga dapat dipanggil untuk memiliki bakat garis keturunan. Manusia seharusnya tidak muncul di miriat demon's mountain sejak awal. Aku sudah membuat big yellow pergi dan membuangnya. Ekspresi suoyan berubah liar dan dia berkata, Apa? Tuan? Kamu? Saint exalt bull demon acuh-ta'acuh dan berkata dengan ringan, Ingat, garis keturunanmu sangat mulia dan membawa kekuatan kekacauan. Dia, manusia biasa, tidak memiliki kualifikasi untuk dikaitkan denganmu. Suaranya belum memudar ketika seekor naga yang menakutkan mungkin datang dari luar gua. Suara auman naga naik ke langit. Dalam kegelapan, ekspresi saint exalt big yellow berubah liar dan dia segera mentransmisikan suaranya, big yellow, berhenti. Di luar gua, ekspresi big yellow juga sangat jelek. Ukulan yeyuan sebelumnya benar-benar memaksanya mundur tiga langkah. Surga sebelum tanpa batas tengah, memaksa penyelesaian besar pembangkit tenaga listrik jade sovereign heaven mundur tiga langkah, ini benar-benar tak terbayangkan. Orang harus tahu, pembangkit tenaga listrik jade sovereign heaven yang besar dapat membunuh stratum surgawi luhur tanpa batas dengan lambayan tangan mereka. Bahkan jika itu adalah penyelesaian besar stratum surgawi sublim tanpa batas, itu juga tidak mungkin untuk membuatnya mundur setengah langkah. Tapi pemuda di depannya ini melakukannya. Meskipun ini dia agak meremehkan musuh, mundur berarti dipaksa mundur. Kekuatan pukulan tadi bisa dibilang menakutkan. Dia percaya bahwa bahkan penyelesaian besar stratum surgawi sublim tanpa batas benar-benar akan diledakkan dengan satu pukulan juga. Kejam. Tak tertandingi. Sombong. Dia masih mengejek Yeyuan karena menjadi sampah berdarah campuran sebelumnya. Tapi sampah benar-benar mampu melepaskan pukulan yang begitu mengerikan. Harus diakui, itu sangat menamparkan muka. Berubah marah karena malu, dia baru saja akan bergerak untuk membunuh Yeyuan ketika dia mendengar transmisi suara Saint Exalt Bull Demon. Ekspresinya jelek saat dia berkata, Lord Saint Exalt memintamu untuk masuk. Yeyuan meliriknya dan berjalan ke dalam gua. Kakak Yeyuan, sangat bagus bahwa kamu baik-baik saja. Baru saja, itu membuatku takut mati. Melihat Yeyuan, Suoyan berkata dengan penuh semangat. Dia memang sangat ketakutan barusan, dia bahkan mengira Yeyuan sudah terbunuh. Dia tidak menyangka bahwa salah satu teknik bela diri Yeyuan benar-benar membuat iblis banteng suci berubah pikiran. Yeyuan tersenyum dan berkata, Hidup kakakmu itu ulet. Aku tidak akan mati dengan mudah. Setan banteng Saint Exalt membuka mulutnya dan berkata, Tidak menyangka bahwa agung ini akan membuat kesalahan penilaian juga. Anak muda, Anda jelas-jelas bertubuh manusia. Bagaimana Anda bisa memiliki garis keturunan naga sejati yang begitu kuat? Petik 2. Garis keturunan Yeyuan agak berbeda dari garis keturunan roh sejati. Garis keturunannya resesif dan tidak mengambil inisiatif untuk melepaskan. Kekuatan garis keturunan akan disembunyikan di dalam darah dan orang tidak akan bisa mengatakannya sama sekali. Tapi begitu meletus, naganya mungkin benar-benar akan mengejutkan orang. Kekuatan Saint Exalt Buldiman sangat luar biasa, tetapi dia hanya bisa mengatakan bahwa Yeyuan adalah seorang seniman bela diri darah naga. Siapa yang tahu bahwa wajahnya ditampar dengan backhand? Hanya berdasarkan langkah itu sebelumnya, kekuatan garis keturunan Yeyuan sama sekali tidak di bawah Suoyan. Dia benar-benar membuat kesalahan penilaian barusan. Saint Exalt Buldiman juga tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan menghadapi dua kekuatan garis keturunan yang menentang surga sekaligus. Yeyuan memandang Saint Exalt Buldiman dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, tidak membunuhku lagi. Wajah Saint Exalt Buldiman agak malu. Untungnya, mereka tidak tahu dalam kegelapan gua. Karena kamu adalah anggota dari ras naga, kamu secara alami juga dari garis keturunan rohku yang sebenarnya. Anak muda, apakah Anda bersedia menjadi murid agung ini? Dengan bimbingan agung ini, peluang Anda untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven sangat tinggi. Kata setan banteng suci. Untuk seniman bela diri biasa, menerobos ke Saint Sovereign Heaven jelas merupakan godaan besar. Benua Rain Clear memiliki pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, tetapi berapa banyak orang yang bisa menerobos. Menjadi murid Saint Sovereign Heaven, selain dapat memperoleh lebih banyak sumber daya, manfaat terbesar adalah mereka memiliki pengalaman menerobos ke Saint Sovereign Heaven dan tahu apa masalahnya dengan menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Pengalaman seperti itu adalah yang paling berharga. Tapi Yeyuan tidak membutuhkannya sama sekali. Dia menjawab dengan sebuah pertanyaan, Lord Saint Exalt, saya ingin tahu apakah Anda dapat mengeksekusi pukulan saya lebih awal. Saint Exalt Bulldemon tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak ketika mendengar itu. Meskipun kekuatan pukulan itu sebelumnya bukan apa-apa baginya, itu sebenarnya bisa menurunkan kekuatan Griddao. Teknik bela diri yang menakutkan dan misterius semacam ini, dia tidak bisa mengajari Yeyuan sama sekali. Dia juga mengerti apa yang dimaksud Yeyuan, Anda bahkan tidak bisa mengeksekusi pukulan ini, apa hak Anda untuk menerima saya sebagai murid. Berbicara secara logis, pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven dapat menggunakan teknik bela diri limitless sebelah Heavenly Stratum secara bebas. Bahkan jika dia tidak berkultifasi sebelumnya, hanya dengan mengandalkan pemahamannya yang kuat tentang Dao Surgawi, dia juga bisa memahaminya secara instan. Sangat disayangkan bahwa pukulan Yeyuan tidak termasuk di dalamnya. Pukulan Yeyuan ini hanya terbatas pada wilayahnya saat ini dan tidak bisa melepaskan kekuatan aslinya. Begitu Yeyuan menerobos ke langit berdaulat giyok, kekuatan pukulan ini akan menjadi beberapa tingkat lebih kuat. Pukulan yang begitu dalam, dia tidak bisa mengajar. Bab 2712 menjadi saudara tersumpah. Mitian berkata sebelumnya, naga sejati lahir dari kekacauan. Mereka dilahirkan oleh surga. Dan Yeyuan mengolah keilahian asal kekacauan. Oleh karena itu, ketika dia mendesak tinju transformasi naga sembilan surga dengan esensi surgawi yang kacau, itu memang efektif. Mungkin menurutmu, menerobos ke Saints of Rainhaven adalah hal yang sangat mengesankan. Tapi bagiku, itu bukan masalah besar, kata Yeyuan dingin. Saint Exalt Bulldemon sedikit mengernyit dan berkata dengan nada tidak ramah, adalah hal yang baik bagi anak-anak muda untuk menjadi berbakat. Tapi, jika kamu terlalu sombong, kamu tidak akan hidup lama. Yeyuan tersenyum dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku muncul di miriat Demons Mountain? Tanpa menunggu Saint Exalt Bulldemon menebak, Yeyuan menjawab dirinya sendiri, karena aku berjanji kepada Bright Tiger King dan empat raja lainnya untuk membantu mereka menerobos Saints of Rainhaven. Saint Exalt Bulldemon tertawa keras ketika dia mendengar itu dan berkata, bayi kecil, apakah kamu tahu apa itu Saints of Rainhaven? Di miriat Demons Mountain yang besar, dengan roh sejati yang tak terhitung jumlahnya, bahkan ada beberapa lusin Saints of Rainhaven setengah langkah. Tetapi hanya ada sedikit tiga pembangkit tenaga listrik Saints of Rainhaven. Tapi ketika mencapai mulut Anda, itu menjadi kubis. Apakah Anda tahu bahwa Anda sangat bodoh? Petik 2. Yeyuan hanya tersenyum dan tidak berbicara. Tetapi Suoyan berkata, Tuan, saya percaya apa yang dikatakan kakak Yeyuan, dia pasti bisa melakukannya. Pada kenyataannya, termasuk ayah kerajaan saya, mereka berlima raja percaya pada kakak tanpa bayangan keraguan juga. Petik 2. Saint Exalt Bulldemon mengejek dan berkata, hanya penipu manusia. Mereka berlima benar-benar buta. Betapa menakjubkan dan briliannya agung ini saat itu, mengukir jalan berdarah dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Saya juga menghabiskan bertahun-tahun pelatihan sebelum saya bisa mengambil langkah itu. Surga Sublim Tanpa Batas Belaka juga berani berbicara secara sewenang-wenang tentang Saint Sovereign Heaven, hanya lelucon. Petik 2. Hanya ketika seseorang mencapai Saint Sovereign Heaven, ambang ini, dan menerobos secara pribadi, mereka akan tahu betapa sulitnya langkah ini. Saint Exalt Bulldemon adalah seseorang yang pernah mengalaminya. Jadi dia bahkan kurang percaya bahwa stratum surgawi Sublim Tanpa Batas dapat membantu setengah langkah Saint Sovereign Heavens mengambil langkah ini. Tapi Suoyan berkata dengan tegas, kakak Yeyuan berbeda dari yang lain. Guru menyukai murid ini, seharusnya karena garis keturunan murid ini baru saja bangun, kan? Tapi tahukah Anda mengapa saya bisa membangkitkan garis keturunan? Itu adalah pil surgawi kelas sejati kakak Yeyuan yang membuatku membangunkan garis keturunanku. Mustahil, kekuatan garis keturunan hanya bisa dibangkitkan dengan mengandalkan bakat. Bagaimana bisa ada logika kebangkitan dengan mengandalkan pil surgawi? Saint Exalt Bulldemon segera menyangkalnya. Suoyan melihat bahwa Saint Exalt Bulldemon tidak mempercayainya dan menceritakan proses kebangkitannya secara rincin dan bersumpah dengan sumpah yang mematikan. Ketika Saint Exalt Bulldemon melihat Suoyan melihat sumpah mematikan dan baik-baik saja, kejutan di hatinya tidak bisa lebih besar. Ada pepatah di antara roh-roh sejati yang disebut, garis keturunan adalah bawaan. Artinya, kekuatan garis keturunan dianugerahkan oleh surga. Itu hanya akan terus terbangun dan menjadi lebih kuat dengan mengandalkan kerja keras Anda yang terus-menerus. Pil surgawi macam apa yang bisa membuat Suoyan membangkitkan kekuatan garis keturunan yang begitu kuat? Sulit untuk dipahami. Tapi sekarang, bukan terserah dia untuk tidak mempercayainya. Setelah keheningan yang lama, Saint Exalt Bulldemon menanyakan ini. Anda mengatakan bahwa dia dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 4. Yeyuan tersenyum sedikit, dia percaya itu. Karena dia percaya, banteng tua ini secara alami tidak akan melakukan apapun padanya. Hal yang paling menakutkan adalah Anda tidak memiliki nilai untuk dieksploitasi. Sangat jelas, sebagai alkemis surgawi, nilainya terlalu besar. Mampu memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 4, apa artinya itu? Itu berarti bahwa pil surgawi yang disempurnakan Yeyuan juga berguna baginya, surga penguasa suci ini. Tidak bisa menerobos ke Saint Sovereign Heaven secara alami sangat menyakitkan. Tetapi menerobos ke Saint Sovereign Heaven juga tidak berarti bahwa seseorang dapat duduk dan bersantai. Mencapai langkah ini, sudah tidak ada orang yang bisa memperbaiki pil surgawi untuk mereka. Bahkan di Myriad Demons Mountain, pil surgawi yang berguna bagi mereka juga sangat sedikit. Oleh karena itu, setiap inci yang ingin mereka tingkatkan, membutuhkan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung untuk memolesnya. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit jika mereka ingin membuat terobosan lebih lanjut di atas fondasi ini. Pada saat ini, seorang alkemis surgawi yang dapat memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas sejati muncul. Signifikansinya berbeda. Suoyan menganggupkan kepalanya dengan berat dan berkata, bukan hanya pil kekaisaran surgawi kelas 4. Selain itu, itu benar-benar pil kekaisaran surgawi kelas. Pil surgawi kelas benar terlalu ajaib. Saya hanya mengambil satu pil surgawi dan langsung menembus alam kultivasi utama. Lebih jauh lagi, itu bahkan membantu saya untuk membangunkan garis keturunan saya. Petik 2 Sesosok berjalan keluar dari kegelapan. Yeyuan dua orang akhirnya melihat wajah asli Saint Exalt Bull Demon dengan jelas. Seorang pria berotot dengan hidung banteng dan dua tanduk. Saint Exalt Bull Demon memandang Yeyuan dan berkata dengan suara serius, apakah Anda memiliki pil surgawi kelas sejati di tangan Anda? Yeyuan tersenyum dan mengeluarkan pil surgawi yang jernih. Ketika Saint Exalt Bull Demon melihat pil surgawi ini, pupil matanya tidak bisa menahan diri untuk mengerut. Pil yang bagus, Saint Exalt Bull Demon tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Wilayahnya berbeda dari yang lain. Pembangkit tenaga Saint Sovereign Heaven, itu semua adalah keberadaan transcendent yang memasuki kesucian. Pemahaman mereka tentang dao surgawi bukanlah yang bisa dibandingkan dengan orang normal. Saat dia melihat pil surgawi ini, dia merasakan aura grit dao. Itu pasti tidak biasa. Ini adalah pil surgawi pendirian yayasan kelas 3. Yeyuan menghabiskan waktu satu tahun dan akhirnya membudidayakan pil surgawi pendirian yayasan kelas 3 kerana kelas sejati. Semakin dia mengukurnya, semakin Saint Exalt Bull Demon merasa bahwa pil ini luar biasa. Sebenarnya ada pil surgawi yang ajaib di dunia ini. Orang agung ini bodoh dan kurang informasi. Yeyuan tersenyum dan berkata, saya akan memberikan pil surgawi ini kepada Lord Saint Exalt. Jika yang mulia tertarik, mengapa tidak mencobanya? Murid Saint Exalt Bull Demon mengerut dan dia berkata, benarkah? Yeyuan tertawa terlepas dari dirinya sendiri dan berkata, kamu adalah Lord Saint Exalt. Bahkan jika Anda mengambil pil surgawi saya dengan paksa, saya juga tidak akan berani melakukan apapun. Petik 2 Saint Exalt Bull Demon menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak akan berhasil. Tentu saja itu tidak akan berhasil. Anda Pang, menurut Anda siapa yang ditinggikan ini? Petik 2 Yeyuan hanya tersenyum tetapi tidak berbicara. Bukannya Saint Exalt Bull Demon tidak mau, dan juga bukan karena dia tidak tergerak, tetapi dia jelas dalam hatinya bahwa dia tidak bisa kehilangan tujuan utama karena keuntungan kecil. Ini hanyalah pil surgawi pendirian yayasan kelas 3. Itu tidak akan banyak berpengaruh padanya. Tapi, jika itu adalah pil kekaisaran surgawi kelas 4, maka efeknya akan sangat berbeda. Menyinggung Yeyuan sekarang, ketika Yeyuan bisa memperbaiki pil surgawi kelas 4 di masa depan, dia tidak akan mudah diajak bicara lagi. Mendapatkan izin Yeyuan, Saint Exalt Bull Demon tidak menunda dan menelan pil surgawi pendirian yayasan. Tiba-tiba, ekspresinya berubah. Dia hanya merasa bahwa setiap pori di tubuhnya tampaknya telah terbuka. Pil surgawi kelas 3 yang sangat sedikit sebenarnya sangat efektif untuknya. Meskipun efek ini dapat diabaikan, dia jelas merasa bahwa kekuatan garis keturunannya benar-benar meningkat sedikit. Orang harus tahu, bahkan jika peringkat pil surgawi kelas 3 biasa mencapai kelas 9 atas, itu juga tidak mungkin memiliki efek sedikit pun padanya. Tapi pil surgawi kelas 3 ini berpengaruh. Ini hanya pil surgawi kelas 3. Jika itu adalah pil surgawi kelas 4. Bagaimana jika itu adalah pil surgawi kelas 5? Berpikir sampai di sini, napas Saint Exalt Bull Demon tidak bisa membantu mempercepat. Perasaan itu seperti terperangkap dalam sangkar selama puluhan ribu tahun, dan melihat cahaya siang hari. Setelah bertahun-tahun, hal-hal yang bisa menggerakkannya benar-benar minoritas. Tapi hari ini, dia kehilangan ketenangan. Sungguh pil surgawi yang ajaib. Saya tidak menyangka bahwa pil surgawi pendirian yayasan tingkat 3 yang sangat sedikit sebenarnya efektif pada agung ini. Ye Yuan, saya akui bahwa sebelumnya, agung inilah yang membuat kesalahan penilaian. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu dan aku akan saling memanggil sebagai saudara, oke? Saint Exalt Bull Demon tiba-tiba mengatakan sesuatu yang membuat Ye Yuan sedikit terkejut. Bab 2713, Taat Kuning Besar. Sapa satu sama lain sebagai saudara? Mungkinkah karena kesengsaraan Dao Saint Soverein? Ye Yuan tiba-tiba melahirkan jejak pencerahan dan bertanya. Saint Exalt Bull Demon menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh dan berkata, itu benar. Justru karena kesengsaraan Saint Exalt Dao. Permuliaan ini sedikit lebih baik daripada dua orang itu. Tapi saya juga telah melewati dua kesengsaraan Saint Exalt Dao. Bahkan jika saya bisa melewati ketiga kalinya, saya pasti akan berubah menjadi abu pada keempat kalinya juga. Jika saya masih tidak menerobos, saya benar-benar akan mati. Berbicara sampai belakang, Saint Exalt Bull Demon tidak bisa menahan untuk menghela nafas panjang. Jelas, kesengsaraan Dao Saint Soverein ini sangat menakutkan. Saint Soverein Heavens berdiri di puncak benua Rain Clear ini dan dikagumi oleh ribuan orang. Tapi pembangkit tenaga listrik Saint Soverein Heaven juga memiliki masalah pembangkit tenaga listrik Saint Soverein Heaven. Salah satunya adalah kesengsaraan Dao Saint Soverein ini. Ye Yuan melihat sebelum catatan sporadis dalam buku-buku kuno dari Sekte Surgawi Aman Beladiri. Ketika kultivasi seseorang mencapai Saint Soverein Heaven, itu akan memicu kesengsaraan Saint Soverein Dao. Kesengsaraan Dao Saint Soverein tidak memiliki nomor tetap. Beberapa orang melewatinya setiap 10 ribu tahun sekali, beberapa melewatinya setiap 30 ribu tahun sekali. Tentu saja, ada juga beberapa yang tidak beruntung yang akan datang setiap seribu tahun. Tapi kesengsaraan Dao Saint Soverein setiap kali lebih menakutkan daripada yang terakhir. Sangat sedikit orang yang bisa pasang lebih dari 3 kali. Tentu saja, jika kekuatan Anda terus meningkat dan Anda meningkatkan kekuatan yang cukup sebelum kesengsaraan Dao Saint Soverein berikutnya datang, Anda secara alami akan dapat melewatinya dengan aman. Yang menakutkan adalah kekuatanmu tetap stagnan. Sayangnya, di Rain Clear Kontinen, berkultivasi ke Saint Soverein Heaven Rilem secara alami sudah berakhir. Tanpa dukungan pil surgawi kelas 5, tanpa metode kultivasi yang menantang surga, tanpa pertemuan kebetulan yang menakjubkan, seseorang pada dasarnya akan menendang ember pada kesengsaraan Dao Saint Soverein kedua atau ketiga. Justru karena inilah pembangkit tenaga listrik Saint Soverein Heaven di benua Rain Clear akan sangat langka. Kalau tidak, bahkan jika Saint Soverein Heaven sulit untuk ditembus, akan selalu ada beberapa akumulasi waktu. Tetapi kenyataannya adalah bahwa Saint Soverein Heaven di seluruh benua Rain Clear ditambahkan, benar-benar tidak akan melebihi 10 jari juga. Huhu, karena kakak banteng iblis menyukai adik laki-laki ini, maka tidak sopan bagi Ye Yuan untuk menolak, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Saint Exalt Bull Demon sangat gembira ketika dia mendengar itu. Meraih tangan Ye Yuan dengan penuh semangat, dia berkata, kakak yang baik, mulai sekarang, urusanmu adalah urusanku. Ye Yuan juga tersenyum dan berkata, kakak yakinlah, adik laki-laki ini masih memiliki kepercayaan pada alkimia. Serahkan masalah pil surgawi kepadaku. Petik 2. Keduanya bertukar pandang dan tertawa keras. Ye Yuan juga tidak bodoh, apa yang akan dibawa oleh kakak laki-laki Saint Sovereign Heaven kepadanya terlalu banyak. Saint Exalt Bull Demon dengan jelas memahami hal ini juga. Itulah mengapa dia akan mengakui Ye Yuan saudara ini. Bahkan jika dia tidak mengambil tindakan, nama saudara Saint Sovereign Heaven juga bisa membuat Ye Yuan mendapatkan terlalu banyak. Setidaknya ada satu hal, setelah mengakui kakak laki-laki ini, Ye Yuan tidak akan memiliki masalah melewati gunung miriat demons dan kembali ke lima wilayah surgawi besar lagi. Suoyan yang berada di samping benar-benar tercengang. Mereka masih berteriak dan bertengkar sebelumnya. Bagaimana keduanya menjadi saudara dalam sekejap mata? Tunggu sebentar. Saya baru saja mengakui Lord Saint Exalt sebagai tuan saya. Kakak, Anda mengakui Lord Saint Exalt sebagai kakak laki-laki Anda. Lalu aku ini apa? Suoyan berkata dengan tatapan bingung. Ye Yuan tersenyum dan berkata, untuk masing-masing miliknya. Ketika Anda bersama dengan kakak, Anda secara alami memanggilnya tuan. Saat bersama denganku, kamu secara alami memanggilku sebagai kakak juga. Suoyan sepertinya tidak pernah mengalami hubungan yang begitu rumit sebelumnya, menganggupkan kepalanya seolah dia tidak sepenuhnya mengerti. Saint Exalt Bull di menjelas sangat puas dengan ini juga. Dia menganggup dan berkata sambil tersenyum, seharusnya. He he, keratua dan burung besar itu terus membual setiap hari tentang betapa luar biasanya murid-murid mereka. Suoyan, kali ini kamu harus membuat pertunjukan yang bagus untuk guru. Mampu membuat Saint Exalt Bull di mengekatakan ini, keratua dan burung besar secara alami adalah dua Saint Exalt Heavens lainnya. Suoyan menganggup dan berkata, Tuhan yakinlah, murid ini akan memenuhi harapan. Tetapi sebelum ini, murid ini masih memiliki beberapa urusan pribadi dan perlu kembali ke klan untuk menyelesaikannya. Tuhan, tolong izinkan. Berbicara sampai di sini, mata Suoyan mengungkapkan sedikit keganasan. Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia diam-diam menganggup pada dirinya sendiri. Anak ini akhirnya tumbuh dewasa. Dia tidak memiliki ambisi untuk bersaing, tetapi sembilan kakak laki-lakinya bersatu dan memaksanya untuk menjadi seperti sekarang. Meskipun Suoyan saat ini masih memiliki aura kekanak-kanakan, aura dominasi harimaunya sudah muncul. Mengingat waktu, dia pasti akan menjadi Raja Macan Cerah Kedua. Tentu saja, dalam pandangan Ye Yuan, pencapaiannya kemungkinan akan melebihi Bright Tiger. Karakter seperti apa Saint Exiled Bull Demon? Dia melihat melalui firasat hanya dengan satu pandangan dan berkata dengan anggukan, Men, biarkan Big Yellow menemanimu dalam perjalanan. Membawa dua orang keluar dari gua, Big Yellow saat ini berdiri dengan patuh di satu sisi, tampak sangat sederhana dan jujur. Kuning besar, ini adalah saudara baruku yang disumpah, Ye Yuan. Mulai sekarang, Anda harus memperlakukannya dengan hormat seperti seorang guru. Memahami, Saint Exiled Bull Demon berkata dengan dingin. Mata banteng kuning tua itu segera menjadi piring lebar, menatap tajam ke arah Ye Yuan, seolah-olah dia melihat monster. Dia tidak mengerti mengapa Ye Yuan menjadi saudara Lord Saint Exiled dengan goyangan sosoknya setelah masuk sebentar. Orang harus tahu, bahkan seorang jenius seperti Suoyan hanya bisa menjadi murid Lord Saint Exiled juga. Kemampuan apa yang dimiliki bocah ini, untuk benar-benar bisa menjadi saudara dengan Saint Exiled. Lord Saint Exiled, ini. Ketika Ye Yuan melihat ekspresi indah banteng kuning besar, dia juga merasa lucu di dalam hatinya. Tapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat marah, dan dia berkata dengan senyum dingin, Kakak, aku tidak tahan dengan sopan santunnya. Senior Big Yellow bahkan mengatakan bahwa adik laki-laki ini mencoba meniru sesuatu di luar kemampuanku dan jatuh tersungkur di wajahku sekarang, dan aku bahkan hampir mati dua kali di tangannya. Saat Big Yellow mendengar, dia langsung merasa seperti disambar petir. Dia pasti disalahkan untuk ini. Orang harus tahu, ini semua adalah perintah Lord Saint Exiled. Dia tidak bisa membiarkan Lord Saint Exiled menerima hukuman, kan? Banteng kuning besar hanya bisa berkata, ini, Tuan Ye Tinggi, itu semua kesalahan Big Yellow sebelumnya. Big Yellow meminta maaf padamu di sini. Ye Yuan memandang Big Yellow dan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, ingin aku memaafkan, tentu saja. Anda berjanji kepada saya satu hal dan skor kami dikuadratkan. Petik 2. Melihat senyum di wajah Ye Yuan yang tidak baik, hati Big Yellow berpacu. Tetapi pada saat ini, dia juga tidak bisa menolaknya. Seketika, dia hanya bisa mengangguk. Dia berkata, Tuan Ye, yang mulia, mohon instruksikan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, Men, aku baru saja akan pergi ke wilayah Bright Tiger King untuk mengurus bisnis. Biarkan aku menunggangimu, dan keluhan di antara kita akan dianggap kuadrat. Sapi kuning besar itu adalah lembu, tetapi saat ini, wajahnya praktis menjadi hitam seperti bagian bawah wajan. Dia adalah ahli super puncak jade Sovereign Heaven yang bermartabat. Namun, dia benar-benar akan ditunggangi sebagai gunung oleh surga luhur tanpa batas. Dia tahu bahwa masalah ini tidak dapat diabaikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan akan menggunakan metode semacam ini untuk membalas dendam padanya. Di samping, Saint Exalt Bull Demon memiliki wajah canggung juga. Tapi saat ini, dia secara alami tidak akan membuat masalah pada dirinya sendiri dan hanya bisa berkata, Kuning besar, aku harus merepotkanmu untuk melakukan perjalanan. Saat Anda mencapai wilayah Bright Tiger, dengarkan perintah Ye Yuan. Itu akan berhasil. Jangan membuat ekspresi ini. Membiarkan Ye Yuan menunggangimu hanya akan bermanfaat bagimu dan tidak akan merugikanmu. Big Yellow memiliki banyak kutukan yang melintas di benaknya. Apa yang disebut hanya bermanfaat dan tidak merugikan Anda? Dia, pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven yang besar, ditunggangi, bagaimana dia masih akan menunjukkan wajahnya di wilayah itu di masa depan. Bukankah beberapa hal lama itu akan mengejeknya sampai mati? Tapi mengenai kata-kata Saint Exalt Bull Demon, dia tidak punya pilihan selain mendengarkan dan hanya bisa berkata, ya, Big Yellow patuh. Bab 2714, Kuning besar, patuh. Wilayah Bright Tiger King sudah lama bergolak. Saat ini, empat setengah langkah Saint Sovereign Heaven selainnya membawa pasukan mereka dan saat ini terkunci dalam perjuangan dengan Bright Tiger King. Bright Tiger King bertarung satu lawan empat, dan dapat dilihat bahwa itu agak sulit. Namun, kekuatannya memang menakutkan juga. Dia benar-benar berhasil melawan untuk beberapa waktu. Sementara bawahannya juga bertempur tanpa gentar dalam pertempuran berdarah, membunuh sampai mata mereka memerah. Apakah kalian berempat benar-benar akan bertarung sampai mati? Bright Tiger King meraung dengan marah. Huh, Anda telah memutuskan harapan kami dan masih berbicara besar di sini. Ye Yuan hanya ditempatkan dengan Anda selama satu tahun dan Anda telah membunuhnya. Apa gunanya membicarakannya sekarang? Raja Gajah Segudang berkata dengan suara serius. Putra yang paling aku banggakan telah meninggal juga. Satu anak meninggal, kamu masih punya sembilan. Tapi Ye Yuan sudah mati, bagaimana kita bisa menerobos ke Saint Sovereign Heaven? Cukup kata, wilayahmu akan menghilang dari miriat Demons Mountain hari ini. Raja Tikus Surgawi berteriak. Bright Tiger berkata dengan marah, ingin aku mati, beberapa dari kalian harus membayar harga dengan darah juga. Kedua belah pihak bertempur dengan sengit tanpa istirahat, apakah kamu mati atau aku binasa? Pertempuran hebat tiga gunung suci menyentuh saraf lima faksi dengan sangat cepat. Ketika Bright Tiger menerima berita dari depan, dia langsung tercengang. Crisane Mountain hanyalah faksi kecil. Dengan kekuatan Ye Yuan, sangat mudah untuk melindungi dirinya sendiri. Siapa yang bisa menduga bahwa lebih dari sepuluh pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven tiba-tiba muncul di sana? Pasukan roh sejati yang dibawa suoyan benar-benar musnah, mayat berserakan di mana-mana. Kelima pihak semua berpikir bahwa Ye Yuan sudah mati. Ini setara dengan mengatakan bahwa harapan mereka untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven telah sepenuhnya terputus. Bagaimana mungkin mereka tidak marah ketika mendapat berita ini? Raja gajah segudang mereka semua secara alami menyematkan masalah ini pada hari mau cerah. Hari mau cerah benar-benar tidak tahu bahwa surga berdaulat biyok yang dikirim untuk membunuh Ye Yuan dan suoyan sebenarnya adalah sembilan putranya sendiri. Tentu saja, He Feng mereka semua tidak akan memberitahu Bright Tiger juga. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan, kom terima kasih. Pada kenyataannya, mereka semua juga tidak menyangka bahwa itu akan menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Saat ini, sembilan orang He Feng bertarung tanpa gentar dalam pertempuran berdarah, membunuh dengan sangat tragis. Pertempuran di kedua sisi terus meningkat dan menjadi semakin sengit dan sudah mencapai tingkat yang tidak dapat didamaikan sampai mati. Kekuatan tempur Bright Tiger King adalah yang terbaik di antara lima orang, kekuatan bawahannya secara alami juga yang terkuat di antara lima orang. Tapi, tidak peduli seberapa kuat kekuatannya, itu juga tidak mungkin untuk melampaui jumlah keempatnya. Jika miriat elepan empat orang ingin membasmi faksi Bright Tiger, mereka secara alami harus membayar harga yang mahal. Jika harapan tidak benar-benar terputus, mereka tidak akan begitu marah juga. Ledakan. Tiba-tiba, bumi bergetar dan gunung-gunung bergoyang. Ekspresi semua orang di medan perang berubah satu demi satu. Berhenti, suara gemuruh memasuki telinga semua orang. Semua orang menoleh mengikuti suara itu dan menemukan seorang pemuda berjubah putih mengendarai banteng kuning besar, berjalan santai. Dalam sekejap, mata yang tak terhitung jumlahnya terfokus pada pemuda berjubah putih itu. Cara dia naik ke panggung benar-benar terlalu menarik perhatian. Adapun suoyan yang berada di belakang Big Yellow, dia langsung diabaikan oleh semua orang. Siapa pemuda berjubah putih ini? Untuk benar-benar mengendarai sapi kuning tua jadi Sovereign Heaven yang megah, itu terlalu mengesankan. Petik 2. Itu manusia. Saya mendengar bahwa empat raja dan raja macan cerah bertarung dalam perjuangan hidup dan mati karena seorang manusia. Itu bukan dia, kan? Tidak mungkin, kan? Bukankah dia sudah mati? Sebuah stratum surgawi luhur tanpa batas yang menunggangi banteng kuning tua jadi Sovereign Heaven yang megah, gambar ini terlalu berdampak. Penyelesaian besar jadi Sovereign Heaven, keberadaan yang membanggakan seperti apa itu. Bahkan dalam kematian, mereka tidak akan menjadi tunggangan orang lain juga. Kecuali pihak lain adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Tapi, stratum surgawi luhur tanpa batas benar-benar melakukannya. Kamu Yuan, dia benar-benar tidak mati. MN, itu, itu, bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Ketika harimau cerah melihat Ye Yuan, matanya benar-benar berlinang air mata. Ye Yuan muncul terlalu tepat waktu. Jika itu berlarut-larut, dia pasti akan mati tanpa keraguan. Tapi, ketika tatapannya mendarat di banteng kuning tua di bawah Ye Yuan, seluruh orangnya langsung ketakutan. Kentang goreng kecil itu secara alami tidak mengenali banteng kuning besar, tetapi sebagai eksistensi dengan setengah kaki ke Saint Sovereign Heaven, bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya. Harimau cerah, itu tidak akan menjadi, kata Raja Singa Liar dengan mata penuh kejutan. Tidak ada kesalahan. Itu dia. Bright Tiger berkata dengan sangat pasti. Dia telah melihat General Big Yellow Bull di depan kursi Saint Exalt Bull Demon ketika dia memasuki wilayah Saint Exalt. Justru karena inilah Saint Exalt Bull Demon membuat Big Yellow Bull datang. Meskipun kekuatan Big Yellow Bull tidak sekuat Bright Tiger mereka semua, yang diwakilinya adalah Saint Sovereign Heaven. Siapa yang berani tidak memberi muka? Harimau cerah tidak pernah bermimpi bahwa Ye Yuan benar-benar akan menunggangi banteng kuning besar dan kembali ke wilayah Harimau cerah. Mendapatkan jawaban yang dikonfirmasi, keempat orang itu gemetaran, mata mereka penuh kejutan. Status seperti apa yang dimiliki banteng kuning besar? Meskipun mereka setengah langkah Saint Sovereign Heavens, mereka sama sekali tidak berani menyinggung banteng kuning besar. Tapi Ye Yuan benar-benar mengendarainya sebagai tunggangan. Lebih penting lagi, banteng kuning besar itu benar-benar rela membiarkannya naik. Ini benar-benar tak terbayangkan. Bagaimana dia bisa, beraninya dia, Raja Singa Liar berkata dengan bingung. Pada kenyataannya, ada segudang kutukan berderap di hati Big Yellow Bull saat ini. Dia dianggap benar-benar kehilangan wajahnya hari ini. Siapa yang tahu bahwa saat ini, Ye Yuan tiba-tiba menepuk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, taat, kuning besar. Melihat penampilanmu cukup bagus, aku akan memberimu hadiah ini. Saat dia berkata, Ye Yuan melemparkan pil surgawi pendirian yayasan ke dalam mulut Big Yellow. Big Yellow juga tidak melihat dengan jelas apa itu, tetapi dia tahu bahwa itu adalah pil surgawi. Bagaimanapun, itu tidak akan merugikannya. Hanya saja dia tidak memiliki banyak harapan tentang efek pil surgawi ini. Efek sampah apa yang bisa dimiliki oleh pil surgawi yang diambil oleh lapisan surgawi luhur tanpa batas. Tetapi begitu pil surgawi memasuki mulutnya, dia segera merasakan sesuatu yang berbeda. Dia merasa seolah-olah bagian atas tengkoraknya terbuka. Pintu besar yang selalu ingin dia sentuh, tetapi tidak bisa disentuh, sepertinya memiliki celah yang terbuka. Surga yang berdaulat suci. Itulah perasaan Saint Sovereign Heaven. Hati Big Yellow sedang naik, bersemangat sampai ekstrim. Berapa tahun dia menunggu hari ini? Ketika Ye Yuan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia berkata, Cek cek, Big Yellow, kamu terlihat bodoh sekali. Saya tidak berharap bahwa Anda masih cukup pintar. Tidak menyangka bahwa pil surgawi pendirian yayasan yang satu ini membuat Anda mendapatkan pencerahan. Petik 2. Dia tahu bahwa ini adalah efek dari akumulasi besar Big Yellow yang meletus. Meskipun pil surgawi pendirian yayasan tingkat sebenarnya luar biasa, tidak mungkin untuk benar-benar berperan dalam menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Sebagian besar karena akumulasi Big Yellow sendiri. Yayasan pendirian heavenly pill setara dengan bahan yang ditambahkan untuk meningkatkan kemanjuran obat. Keadaan semacam ini hampir sama dengan Jiang Li yang menerobos ke surga berdaulat biok saat itu. Tentu saja, secara alami tidak mungkin bagi satu pil surgawi pendirian yayasan untuk membuka pintu Saint Sovereign Heaven. Tapi setelah mengambil langkah ini, Big Yellow hanya berjarak setengah langkah dari Saint Sovereign Heaven. Big Yellow terus berjalan ke depan, tetapi momentum yang mengesankan di tubuhnya menjadi semakin kuat. Gunung yang penuh dengan roh sejati memandang yeyuan, mata mereka penuh kejutan. Dia memberi makan banteng kuning besar pil surgawi kelas 3, lalu banteng kuning besar menerobos. Perlahan-lahan, ada aura sekilas dan fana tambahan di Big Yellow, persis sama dengan Bright Tiger dan yang lainnya. Aura semacam ini justru merupakan ciri khas dari Saint Sovereign Heaven setengah langkah. Big Yellow dengan paksa menekan kejutan di hatinya dan membuka mulutnya dan berkata, Big Yellow terima kasih Tuan Ye karena memberikan pil itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti apa arti kata-kata Lord Saint Exalt. Bab 2715, membersihkan rumah tangga. Yeyuan menepuk kepala bantengnya dan berkata sambil tersenyum, apa? Tidak membunuhku lagi. Big Yellow berkeringat banyak dan buru-buru berkata, metode guru misterius dan tidak terduga. Itu Big Yellow yang menyinggung Tuan Ye sebelumnya. Mulai sekarang, Big Yellow pasti akan menunjukkan guru ia etiket seorang murid. Pada titik ini, jika dia masih tidak mengerti mengapa Lord Saint Exalt memanggil Yeyuan sebagai saudara, maka dia benar-benar idiot. Pil surgawi kelas 3 benar-benar membiarkannya menerobos ke Saint Sovereign Heaven setengah langkah. Itu benar-benar tak terbayangkan. Menggunakan misterius dan tak terduga untuk menggambarkan tidak berlebihan sedikitpun. Yeyuan terkekeh dan berkata, Men, setelah kembali, aku akan memberimu daftar. Jika Anda dapat mengumpulkan obat-obatan surgawi, saya secara alami akan membantu Anda untuk memperbaiki pil suci surgawi Giyok berharga juga ketika saatnya tiba, dan membantu Anda untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Tubuh Big Yellow Bull bergetar dan dia berkata dengan tidak percaya, A. Apakah ini nyata? Yeyuan tersenyum dan berkata, Tentu saja itu nyata. Kalau tidak, apakah menurutmu kata-kata kakak akan membodohimu? Petik 2 Sesampainya di depan Bright Tiger dan yang lainnya, mereka memberi hormat pada Big Yellow. Menghormati Komandan Big Yellow, selamat kepada Komandan Big Yellow karena telah menembus setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Terhadap beberapa orang ini, Big Yellow secara alami memiliki rasa superioritas dan berkata dengan anggukan, Terima kasih, Tuan-Tuan. Yang bertanggung jawab di sini hari ini adalah Tuan Ye. Kalian hanya perlu mendengarkan perintahnya. Beberapa orang gemetar ketika mereka berkata dengan tidak percaya, Tuan Ye. Status seperti apa yang dimiliki Komandan Big Yellow untuk benar-benar menunjukkan Yeyuan etiket seorang murid? Apa yang salah dengan dunia ini? Yeyuan menghilang untuk jangka waktu tertentu dan benar-benar menjadi, Tuan Ye, dengan metamorfosis mendadak. Meskipun mereka sudah samar-samar memiliki beberapa dugaan sebelumnya bahwa Yeyuan menjadi terkait dengan Saint Exalt Bulldemon. Tapi, menjadi hubungan semacam ini tiba-tiba, mereka masih merasa bahwa itu tak terbayangkan. Big Yellow berkata dengan dingin, Tuan Ye telah bersumpah bersaudara dengan Lord Saint Exalt. Komandan ini secara alami memanggilnya sebagai Tuan. Petik 2. Apa? B menjadi saudara yang disumpah. Seluruh tubuh Bright Tiger King bergetar, hampir menggigit lidahnya sendiri. Pada saat ini, kejutan menyenangkan mereka tentang kehilangan Yeyuan dan memulihkannya berubah menjadi ketakutan. Ini bukan lelucon. Stratum surgawi luhur tanpa batas menjadi saudara sumpah dengan Lord Saint Exalt. Apa ini? Orang harus tahu, Yeyuan adalah keberadaan seperti sandera di tempat mereka. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan.com Terima kasih. Mereka benar-benar menyandera saudara laki-laki Lord Saint Exalt. Kejahatan ini sangat keji. Meskipun beberapa ini semua setengah langkah Saint Sovereign Heaven, mereka tidak tahu tentang Saint Sovereign Heavens yang perlu mengatasi kesengsaraan. Mereka secara alami juga tidak dapat memahami mengapa setan banteng suci melakukan hal yang tidak masuk akal. Tepat sekali, Lord Saint Exalt mengatakan bahwa jika Anda melihat Guru Yey di masa depan, itu setara dengan melihatnya. Jika ada yang ingin mempersulit Tuan Yey, itu mempersulitnya. Big Yellow berkata dengan dingin. Ekspresi lima orang langsung menjadi jelek sampai ekstrim. P membayar hormat kepada Tuan Yey. Bright Tiger King adalah yang pertama bereaksi saat dia berkata dengan agak canggung. Menghormati Tuan Yey, miriat elephant dan yang lainnya membungkuk dengan canggung seperti yang mereka katakan. Kata-kata mereka membawa ketakutan yang mendalam. Apa yang lebih mereka takuti adalah Yeyuan menyelesaikan skor sesudahnya. Dengan Saint Sovereign Heaven sebagai pendukung, mudah untuk membasmi mereka. Bagaimana mungkin Yeyuan tidak mengetahui kekhawatiran mereka? Dia berkata sambil tersenyum, Tuan-tuan, tidak perlu takut, saya tidak punya niat untuk menyelesaikan masalah dengan Anda semua. Apa yang saya janjikan kepada Anda semua, saya akan melakukannya juga. Tapi sekarang, lebih baik kita urus dulu urusan keluarga Bright Tiger King. Urusan keluarga Bright Tiger berkata dengan wajah kosong. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Hefeng dan yang lainnya yang berada di belakang Bright Tiger berubah drastis. Yeyuan tersenyum dan berkata, Apakah kamu tidak tahu bahwa Suoyan dan aku dikepum di gunung tiga orang suci, itu sebenarnya adalah pekerjaan beberapa putramu? Apa, tubuh harimau Bright Tiger bergetar dan dia berbalik untuk melihat putra-putranya? Ayah kerajaan, kami tidak. Sabah adalah yang pertama bereaksi dan membantahnya dengan tegas. Ya, Ayah kerajaan, pikirkan tentang itu, dengan kekuatan kita, bagaimana mungkin kita bisa memobilisasi begitu banyak pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven. Yeyuan, dia berada di bawah perlindungan orang besar dan membuat tuduhan fitnah. Hefeng juga berkata dengan kemarahan yang benar. Serigala pertempuran cahaya ungu, mereka semua sudah lama menyembunyikan diri. Aetherway, tidak ada bukti juga. Selama mereka menyangkalnya dengan tegas, apa yang bisa dilakukan Yeyuan pada mereka. Saat Bright Tiger mendengar, alisnya sedikit berkerut. Meskipun dia menyayangi putra bungsunya Suoyan, juga tidak mungkin untuk menghukum mati sembilan putranya karena satu kalimat. Tuan Yey, meskipun kamu menjadi saudara sumpah dengan Lord Saint Exile sekarang, kamu juga tidak bisa memfitnah orang secara sembarangan, kan? Raja ini paling jelas tentang kekuatan mereka. Tidak mungkin untuk memobilisasi begitu banyak pembangkit tenaga listrik jadi Sovereign Heaven. Kata Hari Mau Cerah. Mendengar ini, Hefeng dan yang lainnya diam-diam menghela nafas lega. Pada saat yang sama, mereka melihat ke arah Yeyuan dengan bangga. Suoyan masih muda pada akhirnya, mendengar beberapa kakak laki-lakinya berdali seperti ini, dia sudah lama terbakar amarah. Apakah kalian semua masih menginginkan wajah atau tidak? Leopard berbintik delapan dan serigala pertempuran cahaya ungu sudah mengakuinya secara pribadi. Kalian sebenarnya masih berakting di sini. Memikirkan bahwa aku selalu menganggap kalian sebagai orang terdekatku, padahal sebenarnya kalian semua sangat kejam. Suoyan berkata dengan marah. Old Sixteen, bagaimanapun juga, kamu tidak bisa mengatakan sesuatu. Sebagai kakak laki-laki, kami tidak berhemat untuk menyayangi Anda dan menyerah kepada Anda secara normal. Saya percaya bahwa ayah kerajaan melihat ini juga. Sekarang setelah Anda menemukan pendukung, Anda akan meletakkan tangan Anda di atas saudara-saudara Anda. Enam belas tua, bukankah kamu terlalu kejam? Sabah berkata dengan ekspresi marah. Enam belas tua, kamu masih membutuhkan usahamu sendiri jika kamu ingin menggantikan posisi raja ayah kerajaan. Bahkan jika kamu membunuh kami semua, itu tidak akan berhasil jika kekuatanmu kurang. He Feng dilengkapi dengan tusukan. Ketika Harimau cerah mendengar ini, dia menganggupkan kepalanya lebih setuju. Dia masih bisa tahu bagaimana mereka berperilaku normal. Sembilan lainnya memang telah menunjukkan perhatian dan perhatian pada Suoyan. Hanya saja dia tidak tahu bahwa situasi tahun lalu sudah terlalu banyak berubah. Enam belas tua, kamu sudah dewasa. Hanya saja metode semacam ini sangat mengecewakan raja ini. Harimau cerah menghela nafas dan berkata dengan melankolis. Kalian semua, kalian semua, wajah Suoyan memerah sampai ke telinga karena kecemasannya. Suoyan menemukan bahwa dia masih terlalu berpengalaman. Dengan beberapa kata, dia benar-benar dibantah sampai dia tidak punya jawaban untuk dikatakan. Dia benar-benar tidak dapat menemukan bukti untuk membantah mereka. Pada saat ini, Ye Yuan menepuk bahunya dan berkata tanpa tergesa-gesa, Nak, tidak perlu cemas sampai wajahmu berubah warna. Ajari Anda gerakan lain hari ini. Di dunia ini, kata-kata itu lemah. Hanya kekuatan yang merupakan modal sejati untuk membangun dirimu sendiri. Saat suaranya memudar, serangan dewa asal meledak. Sabah mengerang teredam dan langsung jatuh ke tanah mati. Wajah semua orang yang hadir berubah. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bergerak untuk membunuh dalam keadaan di mana tidak ada alasan yang sah sama sekali. Kamu Yuan, kamu, Bright Tiger berkata dengan marah. Dia sudah berjaga-jaga terhadap Ye Yuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar langsung membunuh Sabah dengan serangan dewa asal. Ye Yuan mengabaikannya dan masih berkata kepada Suoyan dengan ringan, Aku akan menyelesaikan semuanya. Saya akan menyerahkan sisanya kepada Anda. Petik 2 Seluruh tubuh Suoyan gemetar dan segera menganggupkan kepalanya dalam-dalam. Karena kata-kata gagal, maka dia akan membunuh. Suoyan adalah pria berdarah panas di tulangnya juga. Pada titik ini, dia secara alami tidak punya alasan untuk mundur. Wajah Bright Tiger jatuh dan dia berkata dengan suara dingin, Suoyan, kamu berani. Banteng kuning besar mendengus dan berkata dengan dingin, komandan ini ingin melihat siapa yang berani bergerak. Bab 2716, Rencana Yeyuan Saat Big Yellow Bull membuka mulutnya, wajah semua orang berubah. Meskipun dia hanya setengah langkah Saint Sovereign Heaven, di belakangnya adalah Saint Sovereign Heaven yang sebenarnya. Saint Sovereign Heaven adalah dewa di Myriad Demons Mountain. Komandan kuning besar, ini tidak pantas, kan? Ini masalah keluargaku. Bright Tiger berkata dengan suara serius. Tidak ada yang tidak pantas. Jika komandan ini tidak dapat meyakinkan kalian semua, tentu saja ada Lord Saint Exalt yang akan tampil secara pribadi. Pada saat itu, saya khawatir tidak ada orang di sini yang bisa hidup. Saya pikir anda semua tahu aturan Myriad Demons Mountain. Big Yellow mengatakannya dengan acuh-ta'acuh, tetapi setiap kata menyentuh hati Bright Tiger dan yang lainnya. Aturan apa yang dimiliki Myriad Demons Mountain? Yang kuat berkuasa. Jika yang kuat menginginkanmu mati, mereka tidak membutuhkan alasan sama sekali. Ini adalah hukum rimba. Saya kuat, jadi saya bisa mendominasi segalanya. Dan master sejati dari Myriad Demons Mountain ini adalah tiga Saint Sovereign Heavens yang agung. Tatapan Suoyan berubah sedikit gelap dan dia berbicara, Ayah Kerajaan, aku dan delapan kakak laki-lakiku sudah tidak dapat didamaikan sampai mati. Hari ini, Suoyan akan bertarung dengan adil dengan mereka. Jika Suoyan dikalahkan dan mati, sama sekali tidak akan ada keluhan. Tatapan Bright Tiger berubah tajam dan dia berkata dengan suara serius, Maksudmu, kamu ingin bertarung satu lawan delapan. Tepat sekali, kata Suoyan dengan tegas. His, kroh sejati yang tak terhitung jumlahnya menghirup udara dingin. Sepuluh putra Bright Tiger King, selain Suoyan, mereka semua adalah naga di antara manusia. Kekuatan mereka adalah eksistensi yang sangat kuat di antara generasi junior Myriad Demons Mountain. Suoyan ini sebenarnya ingin bertarung satu lawan delapan, bukankah ini mencari kematian? Bright Tiger King tampaknya memiliki minat yang agak berkurang, melambaikan tangannya dan berkata, lupakan saja. Jika kalian semua ingin bertarung, bertarung saja. Petik 2 Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan. Kom terima kasih. Tatapan Suoyan menyapu delapan kakak laki-lakinya dan dia berkata dengan tenang, delapan saudara, Suoyan akan memberimu semua kesempatan untuk membunuhku hari ini. Tolong pergilah. He Feng mendengus dingin dan berkata, 16 tua, kamu terlalu sombong. Meskipun kekuatan Anda telah meningkat pesat beberapa tahun ini, fondasi Anda tidak stabil. Karena kamu mencari kematian, maka saudara-saudaramu akan mengirimmu pergi. Melihat bahwa Suoyan benar-benar ingin bertarung satu lawan delapan, He Feng dan yang lainnya terkejut. Mereka sangat percaya diri dengan kekuatan mereka, bagaimana mungkin mereka bisa kalah dari bocah ini. Astaga, astaga, astaga. Kedelapan orang ini secara alami tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Masing-masing dari mereka melepaskan aura mereka sepenuhnya dan bergegas ke depan. Hah. Suoyan meraung, tekanan garis keturunan yang mengerikan langsung meledak. Tinju biduk siantian lebih besar. Itu hanya untuk melihat Suoyan mengeluarkan pukulan. wajah semua orang langsung berubah. Kekuatan pukulan ini sudah mencapai puncak stratum surgawi sublim tanpa batas. Tidak ada yang menyangka bahwa satu pukulan Suoyan benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan. Gemuruh. Melemparkan pukulan, hembusan udara yang menakutkan langsung mengirim ke delapan putra harimau itu terbang. Satu pukulan mengalahkan delapan orang. Ketika Suoyan berada di tengah surga sublim tanpa batas, kekuatannya sudah bisa bersaing dengan penyelesaian besar stratum surgawi sublim tanpa batas. Setelah membangkitkan garis keturunannya, tidak hanya ranah kultivasinya meningkat, kekuatan garis keturunannya bahkan tumbuh secara signifikan lebih kuat. Sekarang, dia hampir tak tertandingi di bawah jade sovereign heavenly stratum. Dan ketika Bright Tiger King melihat pukulan ini, matanya mengungkapkan keterkejutan yang lebih besar. Tinju biduk siantian yang lebih besar. Ini, bukankah ini jurus pamungkas yang dipahami oleh iblis banteng suci? Bagaimana Suoyan mengetahuinya? Bright Tiger King berkata dengan keterkejutan yang tak bisa dijelaskan. Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, putramu saat ini adalah murid pribadi Saint Exalt Bull Demon. Apakah sangat aneh bahwa dia tahu langkah ini? Petik 2 Suoyan setelah membangkitkan garis keturunannya, bakatnya memang menakutkan juga, seolah-olah dia telah menjadi tercerahkan. Dia hanya menggunakan waktu setengah bulan dan sudah memiliki pemahaman awal tentang langkah ini. Dibandingkan dengan Saint Exalt Bull Demon, dia secara alami berjarak 108.000 mil. Tapi itu lebih dari cukup untuk berurusan dengan beberapa kakak laki-lakinya yang memiliki ranah yang sama dengannya. Tubuh harimau Bright Tiger King bergetar dan dia berkata dengan kaget sekali lagi, apa? Suoyan, dia, dia menjadi murid pribadi Saint Exalt Bull Demon. Dia merasa bahwa pergantian tiba-tiba yang dia temui dalam hidup ini tidak sebanyak hari ini. Banteng kuning besar berkata dengan dingin, benar. Suoyan membangkitkan bakat garis keturunan yang kuat. Prestasinya di masa depan kemungkinan akan jauh melampaui Anda. Putramu yang lain tidak lagi penting. Jadi, apakah menurut Anda Suoyan akan melakukan sesuatu untuk menyakiti saudara kandungnya untuk mewarisi mantel Anda? Apakah dia membutuhkannya? Seluruh orang Bright Tiger King ketakutan di sana, kepalanya bergemuruh. Secara alami tidak mungkin bagi banteng kuning besar untuk berbohong tentang masalah ini. Tinju biduk siantian besar juga tidak bisa dipalsukan. Ini untuk mengatakan bahwa dia ditipu oleh sekelompok ini. Lebih jauh lagi, sebenarnya sekelompok putra inilah yang menyebabkan konsekuensi ini hari ini. Dengan kebenaran yang terungkap, sepertinya ada gunung berapi di dada Bright Tiger King yang akan meletus. He Feng, Bright Tiger King berteriak keras, menakut-nakuti gunung yang penuh dengan roh sejati sampai ekspresi mereka berubah. B. Ayah Kerajaan He Feng terluka parah oleh satu pukulan dan masih memuntahkan darah dari mulutnya. Tapi, dia lebih ketakutan. Mendengar bahwa Suoyan menjadi murid Saint Exalt, dia sudah putus asa di dalam hatinya. Aku bukan Ayah Kerajaanmu. Huhu, beberapa dari kalian benar-benar putraku yang baik. Bright Tiger tersenyum dingin, matanya penuh dengan niat membunuh. Ayah Kerajaan, itu, tidak seperti yang kamu pikirkan. Kak kami benar-benar tidak melakukan apa-apa. He Feng berkata dengan takut. Bang! Harimau cerah menunjuk satu jari. Kekuatan mengerikan langsung menembus kepala He Feng. He Feng, mati. Setelah itu, dia menjentikan lengan bajunya dan berkata dengan suara serius, seret mereka semua untukku dan bunuh mereka. Bright Tiger King langsung menjatuhkan hukuman mati kepada kedelapan putranya. Sekarang, dia hanya memiliki satu putra, Suoyan. Tentu saja, putra ini juga merupakan kebanggaannya. Bagus. Anak baik, ayah kerajaan telah menganiaya Anda. Anda memenuhi harapan. Bright Tiger memeluk Suoyan dan berkata dengan nada meminta maaf. Bukannya aku memenuhi harapan, tapi kakak Ye Yuan itu luar biasa. Jika bukan karena pil surgawinya, tidak mungkin bagiku untuk membangkitkan garis keturunanku juga. Tuan, dia juga tidak akan menyukaiku, dan kami juga sudah lama mati di wilayah Saint Exalt. Segala sesuatu tentang anak ini berkat kakak, kata Suoyan. Bright Tiger terkejut di dalam hatinya. Dia sudah melebih-lebihkan pil surgawi Ye Yuan sebanyak mungkin, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia masih meremehkannya. Dia tidak berpikir bahwa Suoyan benar-benar bisa membangkitkan kekuatan garis keturunan yang begitu menakutkan. Baru saja, ketika Suoyan mengambil tindakan, dia sudah merasakannya dengan jelas. Kekuatan garis keturunan Suoyan sangat tinggi, dia tidak bisa membedakannya sama sekali. Tapi tanpa ragu, itu jauh lebih kuat darinya, ayah ini. Prestasi masa depan putra ini pasti akan melebihi miliknya. Sekarang, dia bahkan menjadi murid Saint Exalt Bull Demon. Ini hanya melonjak ke surga dalam satu lompatan. Oh, benar, benar. Tuan Ye, harimau cerah telah tersinggung sebelumnya, berharap tuan-tuan akan bermurah hati dan tidak mempermasalahkannya. Bright Tiger King berkata dengan ketakutan dan gentar. Saat ini, dia tidak lagi memiliki rasa superioritas sedikitpun di depan Ye Yuan. Jika Ye Yuan bersedia, dia bahkan bisa menentukan hidup dan matinya dengan sebuah kata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah, masalah keluargamu juga telah ditangani. Semua orang bisa menyebar kalau begitu. Beberapa dari Anda yakinlah, apa yang saya janjikan kepada Anda semua masih efektif. Memiliki beberapa Saints of Rain Heavens lagi di miriat Demons Mountain ini juga bukan hal yang buruk. Tapi, kalian semua harus bergegas dengan masalah mencari pil surgawi. Petik 2. Ye Yuan secara alami memiliki motif egois dalam melakukannya juga. Kekuatan dan pengaruh aliansi pil terlalu kuat. Mereka juga memiliki pil surgawi kelas sejati, menciptakan pembangkit tenaga listrik Saints of Rain Heaven secara alami juga tidak sulit. Jika Ye Yuan ingin kembali ke lima wilayah surgawi besar, dia harus memiliki vaksi yang kuat sebagai pendukung. Gunung Miriat Demons ini secara alami adalah pilihan terbaik. Bab 2717, keluar dari pengasingan. Kultivasi tidak lekang oleh waktu, tidak ada tahun di pegunungan. 50 tahun berlalu dengan tergesa-gesa. Selama 50 tahun ini, Ye Yuan menghabiskan hari-hari damai yang langka di Gunung Miriat Demons. Pada hari ini, di luar sebuah gua, hari mau cerah lima orang gelisah, mondar mandir terus-menerus. Aku berkata, bulu emas, bisakah kamu berhenti sebentar? Kamu terus mondar mandir, mata ayahmu semakin pusing. Bright Tiger berkata dengan kesal. Bulu emas secara alami adalah Raja Singa Liar. Saat Singa Liar mendengar, dia berkata dengan sangat marah, lihatlah wajah harimaumu itu. Itu hampir jatuh ke wajah keledai. Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara tentang ayahmu? Dua ini tepatnya adalah tempat pengasingan Ye Yuan. Dan hari ini adalah hari ketika sumpah 50 tahun Ye Yuan berakhir. Jika Ye Yuan tidak bisa menyerahkan pil suci surgawi Giok berharga hari ini, dia akan menderita serangan balik surgawi Dao dan mati. Dan lima dari mimpi Saint Sovereign Heaven mereka juga akan benar-benar hancur. Karena itu, mereka berlima tampak sangat gelisah saat ini. Tentu saja, lebih dari itu adalah kekhawatiran. Huh, kataku, bisakah Ye Yuan benar-benar melakukannya? 50 tahun untuk menembus ranah kultifasi utama dan bahkan harus mencapai ranah yang tak terbayangkan di Alcemi Dao, itu benar-benar terlalu neraka. Miriat Elevan berkata dengan cemas. Memikirkannya sekarang, memang agak terlalu optimis. Hal semacam ini, rasanya tidak terlalu mungkin ketika kamu memikirkannya juga. Raja Harimau cerah berkata, masih ada kurang dari satu jam sebelum sumpah harus dipenuhi. Dia bahkan belum keluar sampai sekarang. Saya khawatir peluangnya untuk keluar sangat tipis. Petik 2. Mereka mengakui bahwa Ye Yuan sangat mengerikan. Tapi 50 tahun yang lalu, Ye Yuan baru saja memasuki lapisan surgawi sublim tanpa batas dan bahkan belum mulai meneliti pil surgawi kelas 3. 50 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya harus menembus ranah kultifasi utama di ranah Marsial Dao, dia bahkan harus menembus dua ranah utama di Alcemi Dao. Hal semacam ini, memikirkannya juga tidak terasa terlalu mungkin. Orang harus tahu, berapa banyak orang yang luar biasa berbakat telah diblokir oleh Jade Sovereign Heavenly Stratum Ambang ini. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan.com Terima kasih. Jiang Li dikenal sebagai jenius nomor 1 surgawi selatan dan dia juga disegel di depan langkah ini selama beberapa ratus tahun. Seorang jenius seni bela diri seperti Luo Yunxing juga diblokir selama ratusan tahun. Menerobos kerana Sovereign membutuhkan kesempatan. Tapi hanya 50 tahun yang diberikan kepada Ye Yuan. Apa yang lebih memberatkan adalah bahwa alam jalur alkimia Ye Yuan yang tak tertandingi tidak diragukan lagi membutuhkan lebih banyak waktu untuk memolesnya. Bright Tiger 5 orang dan Saint Exiled Bull dimenpraktis menggali tiga kaki ke tanah seluruh miriat Demons Mountain dan akhirnya mengumpulkan enam bagian dari obat surgawi precius jadi Heavenly Secret Pill lima tahun lalu. Namun, sudah lebih dari sepuluh tahun sejak pengasingan terakhir Ye Yuan. Mereka juga tidak tahu seberapa jauh Ye Yuan telah mencapainya. Huh, beberapa dari Anda mendengarkan, jika Ye Yuan tidak bisa keluar, bunuh diri untuk menebus kejahatan Anda. Pada saat ini, Saint Exiled Bull Dimen yang matanya tertutup selama ini tidak jauh tiba-tiba membuka mulutnya. Saat kelima orang itu mendengar, ekspresi mereka sangat berubah. Ye Yuan terbunuh oleh serangan balik Heavenly Dao sama dengan memutuskan jalannya ke depan juga. Bagaimana dia bisa mentolerir hal semacam ini? Saint Exiled Bull Dimen sangat percaya bahwa dengan bakat Ye Yuan, mencapai ranah mendalam itu hanyalah masalah waktu. Tapi lima orang bodoh ini benar-benar memaksa Ye Yuan untuk mengeluarkan sumpah Dao Surgawi dan meminta Ye Yuan memperbaiki pil suci Surgawi Giok berharga dalam waktu 50 tahun. 50 tahun terlalu singkat. Seberapa luar biasa berbakatnya dia, Saint Exiled Bull Dimen. Saat itu, dia menghabiskan beberapa ribu tahun untuk melintasi alam kultivasi utama. Apalagi Ye Yuan juga harus menghabiskan banyak energi di jalur alkimia. Dalam pandangan Saint Exiled Bull Dimen, tindakan lima orang ini benar-benar bodoh. Setelah sumpah Dao Surgawi diaktifkan, itu akan menjadi jalan buntu. Bahkan dia, pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven ini tidak akan bisa membatalkannya juga. Lord Saint Exiled, kami. Diam, apakah otak Anda semua terbuat dari kotoran? Untuk apa 50 tahun cukup? MN, siapapun yang berbicara lagi bisa pergi dan mati sekarang juga. Raja Tikus Surgawi baru saja akan membuka mulutnya untuk memberikan penjelasan ketika dia ditolak oleh Saint Exiled Bull Dimen. Mereka tidak mengerti mengapa Lord Saint Exiled akan sangat marah. Bahkan jika seorang alkemis Surgawi meninggal, itu juga tidak terlalu mudah tersinggung, bukan. Sebaliknya, wajah Bright Tiger King yang berubah berulang kali, tetapi dia tidak banyak bicara. Dia belajar tentang rahasia pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven dari Suoyan. Jika Ye Yuan mati, itu akan setara dengan memotong harapan setan banteng suci yang melampaui kesengsaraan Dao Saint Sovereign. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Mengikuti kemarahan Saint Exiled Bull Dimen, ketenangan dipulihkan di luar gua. Waktu perlahan berlalu, semua orang merasa setiap detik berlalu seperti satu tahun. Akhirnya, waktunya telah tiba. Tapi, Ye Yuan masih belum keluar dari gua. Hati semua orang tenggelam ke dasar batu. 15 menit. 1 jam. 2 jam. Ye Yuan masih belum keluar. Semua orang putus asa. Huh, apakah dia masih gagal pada akhirnya? Bright Tiger menggelengkan kepalanya, matanya penuh kekecewaan. 2 jam berlalu, Ye Yuan masih belum muncul. Saint Exiled Bull Dimen membuka matanya. Kekecewaan di matanya tidak bisa disembunyikan apapun yang terjadi. Suoyan, pergi dan kumpulkan mayat kakakmu. Saint Exiled Bull Dimen berkata dengan desahan ringan. Satu kalimat membuat air mata Suoyan langsung jatuh. Dia berjuang untuk melangkah maju, berjalan menuju gua. Ketika dia mencapai pintu masuk gua, dia tidak bisa lagi melangkah maju. Tapi saat itu, sesosok berjalan keluar dari kegelapan. Seluruh tubuh Suoyan bergetar, menghapus air mata dari matanya dengan sekuat tenaga, sepasang mata harimau menjadi piring lebar. Segera, kesedihan di wajahnya berubah menjadi ekstasi. B. Kaka, kakak dia baik-baik saja. Suoyan gelisah sampai kata-katanya keluar dengan bingung. Termasuk Saint Exiled Bull Dimen, semua orang yang hadir gemetar. Dia, dia benar-benar melakukannya. Saint Exiled Bull Dimen berkata dengan tidak percaya. Ye Yuan muncul dengan selamat berarti dia telah memenuhi sumpah. Tugas yang hampir mustahil untuk diselesaikan ini diselesaikan olehnya. Tak terbayangkan. Dia benar-benar melakukannya. Dia, dia benar-benar melakukannya. Setelah shock, Bright Tiger lima orang sangat gembira. Ye Yuan menyelesaikan sumpah berarti bahwa mereka sudah sangat, sangat dekat dengan ranah Saint Sovereign Heaven. Bahkan Big Yellow yang selama ini jujur dan pendiam mulai gemetar tak terkendali saat ini juga. Ye Yuan saat ini tampak agak lelah. Kulitnya sedikit pucat. Sepertinya dia baru saja mengalami pertempuran hebat. Pada kenyataannya, dia sudah menyelesaikan penyempurnaan beberapa hari yang lalu. Namun, dia memperbaiki tiga pil kekaisaran surgawi kelas empat lainnya. Tujuannya adalah untuk membangunkan Mitian. Dalam 50 tahun ini, Mitian telah tertidur lelap selama ini. Situasi hati naga tidak optimis. Oleh karena itu, dia berpikir untuk menggunakan kekuatan garis keturunannya untuk membanjiri jantung naga dan membuat jantung naga lebih kuat lagi. Hanya saja Ye Yuan tahu bahwa hati naga itu seperti wadah besar. Dengan kekuatannya, itu tidak bisa diisi sama sekali. Oleh karena itu, ia menyempurnakan tiga pil kekaisaran surgawi kelas sejati yang memulihkan energi vital dan darah untuk membantu dirinya sendiri. Beberapa hari ini, Ye Yuan terus menuangkan kekuatan vitalitas dan darah ke jantung naga terus-menerus dan itu benar-benar berpengaruh. Mi Tian akhirnya terbangun setelah tidur selama 50 tahun. Ketika dia bangun, dia juga sangat terkejut. Membuat gerakan terakhir kali cukup merusaknya, dia berpikir bahwa dia akan tertidur lelap selama ratusan tahun. Dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar dibangunkan oleh Ye Yuan. Melihat penampilan Ye Yuan yang kelelahan secara mental dan fisik, Mi Tian sangat tersentuh. Ini membuatnya merasa telah menemukan orang yang tepat. Bab 2718, 6 Surga Berdaulat Sein Agung. Semua menggunakan mata seperti ini untuk melihatku. Apakah Anda semua berpikir bahwa saya mati di dalam? Petik 2. Ye Yuan melihat ekspresi beberapa orang. Bagaimana mungkin dia masih tidak tahu apa yang mereka pikirkan? Tidak sama sekali. Huhu? Dengan metode Tuan Ye, bagaimana mungkin kamu bisa menderita serangan balik surgawi Dao dan mati? Wild Lion King menjawab dengan canggung. Ye Yuan menjentikan lengan bajunya, beberapa garis tembakan cahaya ke arah Bright Tiger masing-masing 6 orang. 6 orang itu terkejut dan buru-buru mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Kemudian, mereka memegangnya dengan hati-hati di telapak tangan mereka, seolah-olah memegang kepingan salju di tangan mereka, takut meleleh. 6 roh sejati yang agung memandang Ye Yuan dengan kesal. Seolah mengatakan, ini adalah harapan yang mengarah ke surga Saint Sovereign, kamu sebenarnya terlalu santai. Pada saat yang sama, merasakan kekuatan yang melonjak dari grid dao yang berasal dari pil surgawi di tangan mereka, mereka sangat tersentuh. Pil kekaisaran surgawi kelas 4 ini benar-benar disempurnakan oleh Ye Yuan. Selain itu, mereka benar-benar berkualitas. Sebenarnya, aku selesai memperbaikinya setengah bulan yang lalu. Tetapi dalam setengah bulan terakhir, saya memiliki masalah penting lainnya, itulah sebabnya saya menunda meninggalkan halwat. Saya katakan sebelumnya, berjanji kepada Anda semua untuk pasti menyelesaikannya. Saya secara alami tidak akan menarik kembali kata-kata saya, kata Ye Yuan sambil tersenyum. Ketika beberapa orang mendengar, mereka semua memiliki senyum pahit di wajah mereka. Karena Anda sudah selesai, mengapa Anda tidak meninggalkan pengasingan lebih awal? Meskipun kami setengah langkah Saint Sovereign Heaven, hati kecil kami juga hampir ketakutan setengah mati olehmu. Tetapi beberapa orang menyimpan pil surgawi dengan hati-hati, berencana untuk kembali dan memasuki pengasingan tertutup. Hahaha, seperti yang diharapkan dari saudaraku yang baik. Ye Yuan, kamu tidak mengecewakan agung ini. Saint Exalt Bull Demon berkata sambil tertawa keras. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya katakan sebelumnya, adik laki-laki ini masih memiliki kepercayaan diri di jalur alkimia. Meskipun 50 tahun sedikit ketat, karena saya berani berjanji, saya secara alami kurang lebih memiliki kepercayaan diri. Saya ingin tahu apakah obat surgawi kakas sudah disiapkan. Petik 2 Saint Exalt Bull Demon berkata, jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Anda telah bekerja keras beberapa tahun ini. Beristirahatlah dengan baik untuk jangka waktu tertentu terlebih dahulu sebelum pemurnian. Orang tua ini masih bisa menunggu selama ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan menerima dengan hormat daripada menolak dengan sopan. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novelringan.com Terima kasih. Pada hari ini, kilat menyambar dan guntur bergemuruh, panorama yang luar biasa dan perkasa. Seekor harimau besar berwarna cerah membubung ke langit. Seluruh miriat Demons Mountain bisa melihatnya dengan jelas. Untuk beberapa waktu, seluruh gunung miriat Demons kacau. Itu Raja Harimau Cerah, sebuah fenomena turun dari surga, dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Gunung miriat Demons kami belum pernah melihat Saint Sovereign Heaven muncul selama puluhan ribu tahun. Terobosannya benar-benar usia kemakmuran gunung miriat Demons. Dengan ini, Saint Exalt baru telah muncul. Miriat Demons Mountain akan mengalami perombakan. Surga yang berdaulat suci muncul, ini adalah zaman yang berkembang untuk seluruh benua Rain Clear. Itu berdampak besar pada miriat Demons Mountain. Semua kekuatan akan reshuffle. Beberapa hari kemudian, fenomena itu menghilang. Semua orang tahu bahwa Saint Exalt Bright Tiger yang baru telah lahir. Namun, itu melebihi harapan semua orang. Pada hari kedua setelah Harimau Cerah menguatkan daunnya, sebuah fenomena muncul lagi. Seekor banteng kuning besar membubung ke langit dan melemuh. Seluruh gunung setan segudang terkejut sekali lagi. Ini, ini sepertinya Komandan Big Yellow di bawah Saint Exalt Bull Demon, kan? Dia benar-benar menerobos ke Saint Sovereign Heaven juga. Petik 2 Terlalu gila, hanya dalam beberapa hari yang singkat, dua orang suci yang agung benar-benar muncul. Ini juga terlalu kebetulan, bagaimana mereka bisa menerobos pada saat yang sama. Petik 2 roh sejati biasa secara alami tidak tahu tentang masalah antara echelon atas. Jadi dampak dari dua pembangkit tenaga listrik besar yang menerobos pada saat yang sama terlalu fantastis bagi mereka. Selama beberapa puluh ribu tahun, bahkan tidak ada satupun Saint Sovereign Heaven. Tetapi dalam beberapa hari yang singkat, dua benar-benar menerobos pada saat yang sama. Namun, ini hanyalah permulaan. Terobosan Big Yellow belum berakhir ketika fenomena lain naik ke langit sekali lagi di Myriad Demons Mountain. Kali ini, itu adalah gajah raksasa. Segudang binatang buas mendidih dengan kegembiraan. Surga Saint Sovereign ketiga. Astaga, apa yang sedang terjadi? Mungkinkah fenomena selestial tiba-tiba berubah secara drastis? Kita semua memiliki kesempatan untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Petik 2 Langit berubah. Surga benar-benar berubah. Petik 2 Gunung Myriad Demons sudah terlalu lama sunyi. Kali ini, mungkin akan memasuki era para pahlawan yang memperebutkan supremasi. Terobosan Myriad Elephant King benar-benar memicu Myriad Demons Mountain. Mereka benar-benar tidak dapat memahami mengapa hal yang tak terbayangkan seperti itu akan terjadi. Saint Sovereign Heaven, itu adalah keberadaan seperti dewa, itu adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Berapa banyak roh sejati yang kuat yang membuat langkah ini terhenti. Tapi sekarang, itu benar-benar menjadi sangat tidak berharga. Sehari kemudian, dua fenomena naik ke langit lagi. Kali ini, semua orang mati rasa. Saint Sovereign Heaven benar-benar menjadi kubis. Sepanjang jalan sampai dua hari kemudian, ketika fenomena terakhir muncul, orang-orang sudah terbiasa dan tidak bisa lagi membangkitkan gelombang sedikitpun. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari dari awal hingga akhir, enam Saint Sovereign Heavens yang agung menerobos pada saat yang sama. Fenomena di langit seperti pertunjukan kembang api yang tidak pernah padam, tak tertandingi indah. Adegan spektakuler ini sulit untuk dilihat oleh banyak roh sejati sekali seumur hidup mereka. Di kedalaman miriat Demons Mountain, sebuah bayangan menembus langit dan jatuh di gunung. Apa yang muncul sebenarnya adalah seekor burung besar. Seekor keratua bersandar pada tongkat dengan satu tangan di belakang punggungnya perlahan berjalan di depan bayangan itu. Bayangan itu berkata, Keratua, apa yang sedang terjadi. Kapan Saint Sovereign Heavens menjadi sangat tidak berharga. Petik 2. Keratua itu melihat ke proyeksi besar di atas langit, tatapannya dalam ketika dia berkata, surga yang berdaulat suci adalah alam mencongkel ke surga. Ini sangat sulit. Di antara seribu setengah langkah Saint Sovereign Heavens, sulit bagi seseorang untuk bisa menerobos juga. Fenomena semacam ini tidak normal. Burung besar itu mendengus dingin dan berkata, omong kosong. Apakah agung ini tidak tahu bahwa itu tidak normal? Saya datang untuk mencari Anda untuk menanyakan apakah Anda tahu apa yang terjadi atau tidak. Keratua itu meliriknya dan berkata dengan dingin, banteng bodoh itu menemukan harta karun. Burung besar itu tercengang dan berkata dengan bingung, menemukan harta karun. Maksud Anda? Keratua itu memiliki ekspresi seperti sedang melihat orang bodoh dan berkata dengan dingin, idiot. Harta apa yang bisa membiarkan enam roh sejati menerobos ke Saint Sovereign Heaven pada saat yang sama? Maksudku, banteng bodoh itu berada di bawah perlindungan orang besar. Pasti ada pria yang tak terduga di sisinya. Petik 2. Burung besar itu gemetaran dan berkata, pria yang tak terduga. Pria tak terduga macam apa yang bisa menciptakan enam surga suci yang agung pada saat yang bersamaan. Mungkinkah? Mungkinkah? Dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menjadi sangat bersemangat. Karena jawaban itu biarkan dia melihat harapan juga. Dia dan Keratua itu sama-sama berada di ambang hidup dan mati. Kesengsaraan Dao Surgawi Saint Sovereign keempat yang bisa datang kapan saja, mereka tidak akan bisa mengatasi apapun yang terjadi. Keratua itu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan anggukan, benar, alkemis surgawi kelas 5. Saya tidak menyangka bahwa seorang alkemis surgawi kelas 5 akan benar-benar muncul di benua Rain Clear ini. Burung besar itu menghentakkan kakinya, memancarkan cahaya cemerlang ketika berkata, sapi bodoh ini benar-benar bersembunyi begitu dalam. Tidak mungkin, kita tidak bisa memundurkan diri dari malapetaka. Jika alkemis surgawi kelas 5 muncul, maka kita akan memiliki harapan untuk mengatasi kesengsaraan Dao Saint Sovereign keempat. Apa yang masih kamu tunggu? Hal tua. Petik 2 Keratua itu menatap tajam ke burung besar itu dan berkata dengan dengusan dingin, bagaimana tingkat keberadaan ini bisa diremehkan seperti ini. Kita tidak bisa bergerak tanpa sepenuhnya siap. Tunggu saja, beritanya akan datang dengan sangat cepat. Bab 2719, siapa? Tuan Ye. Raja kekuatan surgawi Gunung Splendor Cloud ada di sini. Perirubah biok Gunung Fengji ada di sini. Satu demi satu roh sejati yang kuat muncul di Gunung Setan Banteng. Setelah enam besar Saint Sovereign Heavens muncul, Saint Exalt Bulldemon memanggil semua pembangkit tenaga di atas Limitless Sublime Heavenly Stratum di Myriad Demons Mountain untuk berkumpul di Bulldemon Mountain dan mengadakan Myriad Spirits Summit. KTT Myriad Spirits ini adalah peristiwa besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, berbeda dari masa lalu adalah bahwa Myriad Spirits Summit kali ini tidak diselenggarakan bersama oleh Saint Exalt Bulldemon, Saint Exalt Giant Ape, serta Saint Exalt Great Rock, tiga Saint Sovereign yang agung. Sebaliknya, itu diumumkan oleh Bulldemon Mountain. Ini agak menarik. Setelah enam Saint Sovereign Heavens yang agung menerobos, beberapa roh sejati juga sadar. Enam roh besar sejati yang menerobos ke Saint Exalt kali ini sebenarnya adalah setengah langkah Saint Sovereign Heavens di dalam wilayah Saint Exalt Bulldemon. Meskipun Lord Saint Exalt tidak peduli dengan urusan duniawi, status mereka jauh. Sebenarnya, ada pembagian wilayah di antara mereka sendiri juga. Bahkan orang bodoh pun akan tahu bahwa terobosan kali ini tidak biasa. Terutama mereka yang puncaknya jadi Sovereign Heavens dan setengah langkah Saint Sovereign Heavens powerhouses, mereka bahkan lebih memperhatikan hal ini. Karena mereka juga ingin tahu apa sebenarnya rahasia dari terobosan ini. Siapa yang tidak ingin melangkah ke Saint Sovereign Heavens? Pada saat ini, setengah langkah Saint Sovereign Heavens yang duduk di sisi kiri juga mulai saling berbisik. Kalian, bahkan wild lion yang bodoh itu bisa menerobos ke Saint Sovereign Heavens. Jadi mengapa raja ini tidak bisa? Raja kekuatan surgawi berkata dengan muram. Di sampingnya, Raja Serigala Salju berkata dengan suara rendah, diam. Kekuatan surgawi, Anda tidak menginginkan hidup Anda lagi. Wild lion adalah Lord Saint Exile sekarang. Dengan amarahnya, jika dia mendengarnya, kamu harus mati sepuluh kali lipat. Tidak apa-apa jika Anda sendiri yang mencari kematian, tetapi jangan menyeret kami ke sana. kekuatan surgawi dipenuhi dengan ketakutan, baru kemudian dia sadar. Dia buru-buru berkata, maaf, maaf, raja ini masih belum bisa terbiasa dalam waktu singkat. Bakat dan kekuatan raja ini jelas tidak kalah dengan mereka berenam. Namun saya terus gagal menerobos. Aku benar-benar tidak bisa berdamai dengan ini. Kejutan adalah kejutan, tetapi kata-kata raja kekuatan surgawi memucapkan apa yang dipikirkan oleh semua setengah langkah Saint Sovereign Heavens. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan.com Terima kasih. Orang-orang yang dulunya memiliki kekuatan yang sama dengan mereka tiba-tiba menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Hal semacam ini memang agak sulit diterima. Jika itu satu, itu masih baik-baik saja. Lagi pula, hal semacam ini membutuhkan peluang keberuntungan yang besar sejak awal. Tapi enam menerobos sekaligus. Mereka menjadi agak tidak dapat menerimanya. Kesenjangan semacam ini membuat mereka menjadi gila. Tetapi semakin banyak, semakin mereka menggaruk-garuk kepala, ingin menemukan rahasia enam orang yang menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Karena keenamnya bisa menerobos, maka itu juga seharusnya mudah bagi mereka. Gunung Harimau Terang, Harimau Terang Saint Exalt ada di sini. Mengikuti raungan ini, hati semua orang segera melompat. Semua orang melihat ke arah pintu masuk dan melihat Saint Exalt Bright Tiger berjalan dengan gagah berani dan penuh semangat. Merasakan mata semua orang terfokus padanya, Harimau Cerah tak terlukiskan penuh dengan semangat tinggi. Perasaan menerobos ke Saint Sovereign Heaven sangat mengagumkan. Berjalan melewati teman-temannya di masa lalu, dia merasakan tatapan rumit semua orang dan merasa lebih senang. Dia tidak perlu lagi mencari Saint Sovereign Heaven dengan pahit lagi. Tapi tatapannya menyapu kursi kehormatan dan hanya ada banteng kuning besar saja. Harimau Cerah mendekat dan menangkupkan tinjunya sedikit saat dia berkata, kakak kuning besar. Big Yellow mengangguk sedikit dan berkata, kamu datang. Duduk. Tapi Harimau Cerah tidak duduk, dia tersenyum dan berkata, saya ingin tahu di mana Tuan Ye. Harimau Cerah ingin pergi dan memberi hormat padanya terlebih dahulu. Petik 2. Mendengar ini, semua orang merasa bingung. Siapa Tuan Ye? Hal pertama yang dilakukan Saint Exalt Bright Tiger ketika dia datang bukanlah untuk memberi hormat kepada Saint Exalt Bull Demon, tetapi itu untuk benar-benar memberi hormat kepada Tuan Ye ini. Belum pernah terdengar sebelumnya bahwa miryad Demons Mountain memiliki orang seperti itu. Mungkinkah Tuan Ye ini sebenarnya lebih kuat dari Iblis Banteng Suci? Meskipun Bright Tiger telah melangkah ke Saint Sovereign Heaven, dalam hal kekuatan, dia secara alami jauh lebih buruk dibandingkan dengan Saint Exalt Bull Demon tiga orang. Jadi dalam pandangan semua orang, hal pertama yang harus dilakukan Bright Tiger adalah memberi hormat kepada Saint Exalt Bull Demon tiga orang. Tapi siapa sebenarnya Tuan Ye ini? Tapi Big Yellow tertawa dan berkata, Huhu, lupakan dirimu, bahkan orang yang mulia ini juga sudah lama tidak melihatnya. Tapi puncak semangat sejati hari ini, Guru Ye harus keluar dari pengasingan. Pada saat itu, tidak akan terlambat bagi beberapa dari Anda untuk memberi hormat. Petik 2. Bright Tiger berkata dengan hormat dan kagum, jadi begitulah. Tuan Ye pergi dalam pengasingan tertutup, pasti ada langkah besar. Kemudian Harimau Cerah akan diam-diam menunggunya meninggalkan pengasingan. Petik 2. Selesai berkata, Harimau Cerah datang ke tempat duduknya dan duduk tegak. Tapi, Tuan Ye, nama ini mulai dibicarakan dengan hangat oleh semua orang. Segera, Raja Gajah Segudang tiba juga. Setelah dia menyapa Big Yellow dan Bright Tiger, hal pertama yang dia lakukan adalah juga menanyakan keberadaan Ye Yuan. Mereka berlima baru saja keluar dari pengasingan tidak lama dan belum memberi hormat kepada Ye Yuan. Jadi hal pertama yang wajar adalah berterima kasih kepada Ye Yuan yang memberi mereka kesempatan keberuntungan. Setelah mendapatkan jawaban Big Yellow, Miriat Elephant King juga duduk dengan santai. Tapi nama, Tuan Ye, mulai dibicarakan lebih panas di antara semua roh sejati. Tuan Ye lagi, orang macam apa Tuan Ye ini? Hal pertama yang dilakukan oleh dua orang suci yang dimuliakan ketika mereka datang ke sini, sebenarnya adalah mencari Tuan Ye ini. Tiga Lord Saint Exalt lainnya juga tidak ingin bertemu Tuan Ye ketika mereka datang, kan? Ada yang aneh. Mungkinkah Tuan Ye ini adalah seorang terpelajar yang transcendent? Terobosan dari enam orang suci yang ditinggikan adalah karyanya. Petik dua. Yang pintar sudah menebak beberapa petunjuk. Ini tidak sulit ditebak. Dan setelah kedatangan Saint Exalt Wild Lion dan yang lainnya, itu semakin menguatkan tebakan mereka. Seperti yang diharapkan, hal pertama yang mereka lakukan setelah mereka datang adalah memberi hormat kepada Tuan Ye. Oleh karena itu, Tuan Ye menjadi keberadaan paling misterius di mata semua orang. Bahkan ada beberapa orang yang sudah menebak identitas alkemis surgawi Ye Yuan. Tentu saja, di mata mereka, Tuan Ye jelas merupakan eksistensi alkemis surgawi kelas lima yang kuat. Mampu menciptakan enam Saint Sovereign Heavens yang agung pada saat yang sama, cara menakjubkan semacam ini hanya bisa dicapai oleh alkemis surgawi kelas lima yang legendaris. Surga berdaulat Saint setengah langkah ini dan eksistensi surga penguasa Giyok yang lengkap semuanya mulai gelisah. Mereka benar-benar ingin tahu dewa macam apa, Tuan Ye, yang legendaris ini. Kera raksasa Saint Exalt ada di sini. Saint Exalt Great Rock ada di sini. Mendengar dua panggilan ini, semua orang terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa keduanya benar-benar datang juga. Orang harus tahu, KTT Myriad Spirits kali ini adalah Saint Exalt Bull Demon yang bertindak sendiri tanpa berkonsultasi dengan orang lain. Ini setara dengan menantang keduanya. Semua orang menduga bahwa kedatangan dua orang ini kemungkinan besar akan menyebabkan masalah. Jika KTT Myriad Spirits ini berhasil, siapa yang masih akan menganggap mereka, dua orang suci agung ini, dengan serius di masa depan. Kali ini, Big Yellow juga bangkit untuk menyambut dengan sepenuh hati, berkata sambil tersenyum, Kera raksasa Saint Exalt, Saint Exalt Great Rock, kalian berdua yang datang benar-benar menghormati Bull Demon Mountain yang rendah hati dengan kehadiranmu. Kera raksasa bersandar pada tongkat, tersenyum cerah saat dia berkata, apa yang dikatakan adik. Saat ini, jika gunung setan banteng ini dianggap rendah hati, bukankah kedua tempat tinggal kita akan menjadi compang camping? Petik 2 Saint Exalt Great Rock juga tersenyum dan berkata, saya belum memberi selamat kepada adik Big Yellow, karena telah menjadi rekan kami. Big Yellow buru-buru tersenyum dan berkata, saya tidak berani, tidak berani. Dua saudara laki-laki adalah kakak laki-laki tersayang, Big Yellow. Petik 2 Percakapan ini membuat semua orang menatap bingung. Bab 2720, menghormati Tuan Ye. Tidak ada yang menyangka bahwa Saint Exalt Giant Ape dan Saint Exalt Great Rock akan sangat sopan. Big Yellow adalah junior dua orang ini. Bahkan jika dia menjadi Saint Exalt sekarang, dia masih tidak memiliki modal untuk dibanggakan di depan mereka berdua. Tapi mereka sopan. Ketika keduanya berbicara, mereka benar-benar menempatkan Big Yellow pada tingkat pijakan yang sama dengan mereka. Huhu, orang-orang sudah cukup banyak datang, mengapa adik banteng setan belum menunjukkan dirinya? Kera Raksasa Saint Exalt berkata. Suaranya belum memudar ketika aura kuat datang dengan lolongan. Ekspresi kera Raksasa dan rock besar berubah tiba-tiba, melihat kedatangannya dengan kaget. Banteng tua ini benar-benar menerobos. Great Rock berkata dengan ekspresi tidak percaya. Mata kera Raksasa Saint Exalt juga berkilauan saat dia berkata, sepertinya tebakan agung ini benar. Haha, Kera Tua, Burung Sialan, masih agung ini yang mengambil langkah pertama. Saint Exalt Buldiman mendarat di tanah dan menatap keduanya dengan puas saat dia berkata. Ketiga orang itu telah bertarung selama bertahun-tahun dan selalu berlari dari leher ke leher. Sekarang, dia mengambil langkah pertama dari ketiganya, dia secara alami memiliki niat untuk pamer sedikit. Mendengar ini, wajah kedua Saint Exalt yang agung menjadi hitam seperti dasar pot, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan apapun. Setelah Saint Sovereign Heaven, ingin maju selangkah sangat sulit. Mereka bertiga menghabiskan beberapa puluh ribu tahun dan hanya mencapai puncak Saint Sovereign Heaven juga. Tapi sekarang, Saint Exalt Buldiman sudah menerobos dari Saint Sovereign Heaven yang lebih rendah ke Saint Sovereign Heaven tengah terlebih dahulu. Saint Exalt Buldiman sudah menjadi raja yang layak dari Myriad Demons Mountain. Giant Ape dan Great Rock juga menantikan Alkemis Surgawi kelas 5 di belakang Saint Exalt Buldiman bahkan lebih karena ini. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus mereka bayar, mereka juga harus menyesuaikan diri dengan Alkemis Surgawi kelas 5 ini. Buldiman, kamu tidak perlu terlalu senang dengan dirimu sendiri. Bukan karena bakatmu melebihi kami berdua. Hanya saja Anda beruntung dan bertemu dengan Alkemis Surgawi kelas 5, itu saja. Selama Tuhan ini mau mengambil tindakan, mungkinkah kita berdua tidak bisa menerobos. Great Rock berkata dengan mendengus dingin. Alkemis Surgawi kelas 5, Saint Exalt Buldiman terkejut dan segera, wajahnya menunjukkan senyum main-main. Jika Anda memiliki masalah dengan situs web ini, silakan lanjutkan membaca novel Anda di situs web baru kami novel ringan.com Terima kasih. Kedua orang ini tidak tahu cerita di dalam dan benar-benar berpikir bahwa Ye Yuan adalah Alkemis Surgawi kelas 5. Namun, itu juga tidak aneh. Mungkin ada banyak Alkemis Surgawi kelas 5 yang bahkan tidak bisa menandingi kemampuan Ye Yuan. Melihat ekspresi Saint Exalt Buldiman, Saint Exalt Giant Ape mencibir dan berkata, Kenapa? Apakah Anda menganggap kami berdua bodoh? Sudah pada titik ini, apakah Anda masih ingin menimbunnya untuk diri sendiri? Saint Exalt Buldiman tertawa keras dan berkata, Kalian berdua barang lama, bahkan jika aku benar-benar menimbunnya untuk diriku sendiri, apa yang bisa kalian lakukan padaku? Tepat sekali, memang tidak mudah bagi yang ditinggikan ini untuk membunuh kalian. Tapi, jika kalian benar-benar membuat orang yang diagumkan ini kesal, kalian mungkin tidak akan bisa tinggal di gunung miriat demon selagi, kan? Mungkinkah kalian masih bisa menerobos dan kembali untuk membalas dendam? Petik 2. Kata-kata itu membuat dua orang suci agung sangat tertekan. Meskipun Saint Exalt Buldiman menerobos, itu tidak mudah jika dia benar-benar ingin membunuh mereka berdua. Tapi, dengan kekuatan Saint Exalt Buldiman saat ini, mereka tidak akan bisa tetap berada di miriat demons mountain jika mereka mau. Melihat ekspresi kempes dua orang, Saint Exalt Buldiman sangat senang dengan dirinya sendiri. Heh, kalian yakinlah, aku, banteng tua, bukan orang yang berpikiran sempit seperti itu. Tanpa kalian berdua hal-hal lama, agung ini juga akan merasa kurang menyenangkan. Adik Ye saat ini sedang bersiap untuk keluar dari pengasingan. Dia akan segera datang. Adapun apakah Anda dapat membiarkan dia mengambil tindakan atau tidak, itu akan tergantung pada diri Anda sendiri. Saint Exalt Buldiman berkata sambil tertawa. Adik laki-laki. Ketika dua orang kera raksasa mendengar ini, mereka membawa keraguan di tengah kegembiraan mereka. Banteng tua ini benar-benar berani memanggil pihak lain sebagai adik laki-laki. Tapi Saint Exalt Buldiman mengabaikan keraguan kedua orang itu. Menjentikan lengan bajunya dengan megah, dia berkata dengan suara keras, saya percaya bahwa semua orang juga tahu bahwa enam orang suci telah menerobos berturut-turut dalam beberapa hari di Gunung Miriat Demons kami. Oleh karena itu, pengaturan Gunung Miriat Demons ini secara alami harus mengalami perubahan besar. Mengumpulkan semua orang hari ini, ini untuk mengatasi ini. Kata-kata itu membuat semua orang menjadi gugup. Ukuran wilayah seseorang bukan hanya manifestasi status seseorang, ada banyak manfaat asli. Datang ke sini hari ini jelas melanggar aturan asli dan membangun kembali aturan baru. Dengan cara ini, itu akan mengubah minat semua orang. Itu menyangkut kepentingan roh sejati mereka masing-masing. Kera raksasa dua orang ingin mengatakan sesuatu tetapi menutup mulut mereka dengan bijaksana. Sekarang, bukan itu yang bisa mereka perintahkan untuk dilakukan orang. Mulai hari ini dan seterusnya, semua Saint Exile tidak akan lagi memiliki wilayah, hanya wilayah kekuasaan mereka sendiri. Semua wilayah Miriat Demons Mountain akan didistribusikan kepada mereka yang berada di bawah Saint Sovereign Heaven. Kata-kata Saint Exile Bulldemon segera menyebabkan gelombang besar. Miriat Demons Mountain, tiga Saint Exile yang agung menduduki hampir 70% wilayah. Sekarang, mereka benar-benar akan mengambil 70% dari wilayah ini untuk semua orang. Ekspresi Kera Raksasa dan Raja Wali besar dua Saint Exile sangat jelek. Namun, mereka juga tahu bahwa Saint Exile Bulldemon pasti masih memiliki sesuatu yang lain untuk ditambahkan. Orang ini tidak menjalankan amal. Benar saja, Saint Exile Bulldemon melanjutkan, mulai sekarang, Miriat Demons Mountain akan mendirikan Kuil All Saints. Semua orang suci yang dimuliakan akan menjadi milik Kuil All Saints. Mereka yang kekuatannya mencapai setengah langkah Saint Sovereign Heaven dapat memasuki Kuil All Saints dan menjadi pengikut tamu. Mulai sekarang, tidak peduli wilayah mana, kalian semua harus menyerahkan sumber daya yang kelas tiga ke atas ke Kuil All Saints, dan Kuil All Saints akan mendistribusikannya secara seragam. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi semua roh sejati berubah. Kuil All Saints, langkah ini terlalu kejam. Ini setara dengan memonopoli semua sumber daya tingkat tinggi. Sebaliknya, itu adalah orang suci yang matanya tiba-tiba menyala. Ini sama saja dengan memusatkan sumber daya dari seluruh Miriat Demons Mountain untuk mendukung beberapa orang suci yang ditinggikan. Ini benar-benar hal yang hebat bagi orang-orang suci yang dimuliakan. Banyak roh sejati menunjukkan ekspresi tidak puas. Tetapi di hutan ini, apapun yang dikatakan Saint Exalt, itu saja, mereka tidak diizinkan untuk menyangkalnya. Tepat pada saat ini, sosok manusia tiba-tiba muncul di bidang penglihatan semua orang. Manusia, kenapa ada manusia di sini? Surga penguasa Giyok yang lebih rendah benar-benar menerobos ke puncak roh sejati, apakah dia mencari kematian? Manusia ini secara alami adalah Yeyuan yang baru saja keluar dari pengasingan. Beberapa hari ini, tinju transformasi naga sembilan langitnya memiliki beberapa wawasan lagi, jadi dia pergi ke pengasingan selama beberapa hari. Melihat Yeyuan, Saint Exalt Bull di menter senyum dan berkata, bukankah kalian ingin bertemu dengan ahli di belakangku? Dia sudah ada di sini. Saint Exalt Great Rock terkejut dan berkata dengan wajah hitam, banteng tua, apakah anda berpikir bahwa setelah menerobos, anda dapat bermain-main dengan kami? Bagaimana mungkin surga penguasa Giyok yang lebih rendah mungkin menjadi alkemis surgawi kelas 5? Petik 2 Kera Raksasa juga memasang ekspresi tidak bersahabat saat dia berkata, banteng setan, kamu keterlaluan. Secara acak menemukan manusia untuk menyingkirkan kita. Petik 2 Jade Sovereign Heavens adalah pembangkit tenaga listrik dari suatu wilayah di miriat Demons Mountain juga. Tapi mereka sama sekali bukan apa-apa di mata dua orang suci yang agung. Jadi hal pertama yang mereka berdua rasakan adalah bahwa Saint Exalt Bull Demon mempermainkan mereka. Tetapi ketika mereka terbang ke dalam kemarahan yang menggelegar, enam orang suci besar yang baru saja menerobos meninggalkan kursi mereka secara bersamaan dan berlari ke arah Ye Yuan seperti angin, berebut untuk menjadi yang pertama. Harimau cerah Saint Exalt yang baru naik secara khusus datang untuk memberi hormat kepada Tuan Ye. Saint Exalt Big Yellow yang baru naik secara khusus datang untuk memberi hormat kepada Tuan Ye. Enam orang suci agung mengepung Ye Yuan langsung membungkuk ke bawah. Penampilan itu sangat taat. Seluruh gunung pembangkit tenaga roh sejati ini ditambah kera raksasa dan dua orang suci raja besar benar-benar tercengang. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.